hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid satu. Tetapi sejenak kemudian, para pengawal itu telah diherankan lagi oleh kehadiran Mahisa Murti. Ketika ia menjenguk ke ruang dalam dan melihat pertempuran itu, maka katanya tiga orang lawanku telah binasa. Hi, siap yang akan melawan aku lagi? Tidak seorang pun yang datang mendekatinya. Karena itu maka katanya jika demikian, akulah yang akan datang kepada kalian. Dengan langkah pendek Mahisa Murti maju mendekati mereka yang sedang bertempur. Tetapi ia justru tidak mendekati Mahisa Pukatianak berloncatan sambil memutar tombak pendeknya. Tetapi ia telah mendekati seorang pengawal yang sedang mempertahankan diri, dan bahkan sekali-kali mendesak lawannya. Hampir tidak masuk akal, bahwa Mahisa Murti telah bergabung dengan salah seorang pengawal yang justru telah berhasil menguasai lawannya. Dengan gerak yang sederhana dalam putaran pedang pengawal yang sedang menyerang itu, ternyata Mahisa Murti telah berhasil melukai lawan pengawal itu. Segores luka telah mengoyak lambungnya. Sehingga darah pun telah memancar dari luka itu. Ketika pengawal yang bertempur bersamanya itu masih akan menusuk dadanya, Mahisa Murti berkata sudahlah. Masih banyak lawan yang harus kau tangani. Bantulah saudaraku itu. Pengawal itu menjadi haran. Mahisa Murti sendiri tidak membantunya. Tetapi ia menyuruhnya melibatkan diri. Tetapi pengawal itu tidak berpikir panjang, lapun segera menerjunkan diri ke dalam pertempuran yang garang itu. Bersama Mahisa Pukat melawan beberapa orang yang bertempur dengan keras dan kasar. Yang dilakukan oleh Mahisa Murti adalah seperti yang sudah dilakukannya. Ia mendekati pengawal lainnya yang masih bertempur melawan seorang di antara mereka yang ingin merampas benda-benda berharga itu. Seperti yang sudah terjadi, maka dengan mudah Mahisa Murti telah melumpuhkan seorang di antara mereka yang berniat jahat itu. Seperti yang terdahulu, maka pengawal yang telah terbebas dari lawannya itu pun telah bergabung pula dengan Mahisa Pukat. Sehingga dengan demikian, maka keadaan pun menjadi semakin gawat bagi orang-orang yang memasuki banjar dengan niat buruk itu. Namun Mahisa Murti masih melakukan sekali lagi lapun telah membebaskan pengawal yang seorang lagi dari lawannya dan minta kepada pengawal itu untuk bertempur bersama Mahisa Pukat. Dengan demikian, maka orang-orang yang memasuki banjar itu lelah kehilangan harapan untuk dapat memenangkan pertempuran. Seorang demi seorang mereka telah tersentuh senjata. Bahkan orang yang bertubuh tinggi besar itu pun lelah menitikan darah dari pundaknya yang leluka. Mahisa Murti berdiri bertolak pinggang sambil menyaksikan pertempuran yang sudah mulai menjadi berat sebelah itu. Apalagi ketika ia melihat seorang lawan telah terlempar dan jatuh berguling di lantai dengan dada yang berlumuran darah. Anak-anak yang meronda itu masih juga belum bangun berkata Mahisa Murti seolah-olah tidak menghiraukan pertempuran itu sama sekali. Sumber sirap itu sebentar lagi akan lenyap sahut Mahisa Pukat sambil bertempur cobalah, bangunkan mereka. Mahisa Murti mengangguk-angguk ketika ia yakin bahwa sebentar lagi, Mahisa Pukat dan ketiga orang pengawal itu akan dapat menguasai lawan mereka sepenuhnya, maka ia pun tidak mencampurinya lagi. Tetapi ia pun mendekati peronda yang masih tertidur nyenyak. Sambil mengguncangkan tubuh seorang di antara mereka yang tertidur nyenyak itu, Mahisa Murti berusaha untuk membangunkan mereka. Sementara itu, sumber dari sirap yang tajam itu pun telah kehilangan kekuatannya. Apalagi orang itu telah terluka pula seperti beberapa orang kawannya. Karena itu, maka peronda itu pun perlahan-lahan mulai terbangun. Namun ia pun segera terlonjak berdiri ketika ia mendengar hiruk-pikuk sisa pertempuran yang sudah hampir selesai itu. Tetapi yang dilihatnya di dalam banjar itu benar-benar telah mengguncangkan jantungnya. Apa yang terjadi bertanya peronda itu? Sebagai mana kau lihat, jawab Mahisa Murti pengawai benda-benda berharga dari Pakuon itu sedang bertempur mempertahankan benda-benda keramat itu. Peronda itu meloncat ke arah pintu. Tetapi ia terkejut bahwa tombaknya yang disandarkannya di pintu itu telah tidak ada. Apa yang kau cari? Bertanya Mahisa Murti. Tombaku jawab peronda itu tombakmu sedang dipinjam. Tetapi nanti jika orang-orang yang akan merampas barang-barang berharga itu telah menyerah, tombakmu akan dikembalikan jawab Mahisa Murti. Lalu sekarang bangunkan kawan-kawanmu. Laporkan hal ini kepada Ki Buyut. Kita tidak mempunyai buyut sekarang ini. Baru akan diselenggarakan wisuda jawab peronda itu. Tetapi bukankah ia sudah memangku kewajiban mengatasi persoalan ini? Jika bukan calon. Buyut yang akan menerima wisuda, itu, laporkan kepada siapa yang berhak menanganinya berkata Mahisa Murti. Peronda itu segera mendekati kawannya yang terbaring di muka pintu. Sejenak kemudian kawannya itu pun telah terbangun pula. Sejenak ia menjadi bingung. Dengan ragu-ragu ia bertanya kepada Mahisa Murti siapa kau? Ya sambung kawannya yang terbangun lebih dahulu aku bertanya tentang kau. Nanti sajalah. Sekarang bangunkan kawan-kawanmu yang lain jawab Mahisa Murti. Kedua peronda itu pun kemudian membangunkan seorang kawannya yang tertidur di ruang dalam. Kemudian mereka berlari ke gardu di halaman banjar. Ketika para peronda itu sudah terbangun, maka di halaman itu pun segera terdengar suara riuh, sementara beberapa orang di antara mereka berlari-lari ke rumah calon buyut yang akan diwisuda serta beberapa orang bebahu kabuyutan lainnya. Apa yang telah terjadi bertanya orang yang akan diwisuda itu? Aku kurang tahu. Tetapi telah terjadi pertempuran di dalam banjar jawab para peronda itu. Orang yang akan diwisuda menjadi buyut menggantikan ayahnya itu menjadi bingung. Ia tahu bahwa di dalam banjar itu disimpan benda-benda yang akan dipergunakan dalam upacara wisuda beberapa hari mendatang. Karena itu, maka ia pun segera meraih tombaknya dari peloncon di ruang dalam. Berlari-lari kecil orang yang akan diwisuda itu pun menuju ke banjar dengan jantung yang berdebaran. Sementara beberapa peronda akan menghubungi kabuyutan yang lain. Ketika orang-orang itu sampai ke banjar, ternyata pertempuran telah selesai. Tiga orang pengawal dan para peronda sedang sibuk mengumpulkan orang-orang yang terluka, sementara mereka yang menyerah terpaksa diikat kaki dan tangannya sementara menunggu penyelesaian. Sedangkan seorang di antara para pengawal yang terluka itu pun telah berusaha mengobati lukanya dibantu oleh kawan-kawannya. Ada dua orang yang terbunuh di antara mereka berkata salah seorang pengawal kepada kawannya yang terluka. Dalam pada itu, para peronda pun segera mempersilahkan orang yang akan diwisuda itu masuk ke dalam banjar. Ketika ia melihat para pengawal, maka dengan serta-merta ia bertanya apa yang terjadi. Para pengawal itu pun kemudian mempersilahkannya duduk. Seorang di antara para pengawal itu pun kemudian menceritakan kembali apa yang terjadi di dalam banjar ini kepada calon buyut yang akan diangkat menggantikan ayahnya itu dan beberapa orang bebahu lainnya yang datang berurutan saling susul-menyusul. Ada dua orang anak muda yang telah menolong kami berkata salah seorang pengawal itu. Apa yang mereka lakukan bertanya calon buyut itu. Mereka membangunkan kami. Karena itulah maka kami sempat mempertahankan benda-benda itu. Tetapi, ternyata bukan itu saja. Mereka menentukan kemenangan kami ketika mereka membantu kami yang mengalami kesulitan melawan jumlah lawan yang terlalu banyak. Ternyata kemampuan kedua anak muda itu jauh melampaui kemampuan kami jawa pengawal itu. Di mana kedua orang anak muda itu bertanya ki buyut. Kepakiwan. Mereka sedang membersihkan diri jawa pengawal itu. Aku akan memanggilnya berkata pengawal yang lain lagi. Namun pada saat itu, Mahisa Murti dan Mahisa Puka telah meninggalkan banjar itu. Mereka menyelinap dan meloncati dinding halaman, menyusup dalam kegelapan keluar dari padukuhan yang hampir saja terkena bencana itu. Karena itulah, maka pengawal itu tidak dapat menemukannya di Pakkywan dan dimanapun juga di banjar itu. Dengan demikian orang-orang di dalam banjar itu menjadi bingung. Bukan saja para pengawal, tetapi para peronda pun telah ikut mencari dua orang anak muda yang telah membantu mereka bertempur mengalahkan orang-orang yang ingin merampas benda-benda keramat yang akan dipergunakan dalam wisuda beberapa hari mendatang. Mereka pergi ke Pakkywan berkata seorang pengawal. Tidak ada pengawal yang lain yang mencarinya ke. Pakkywan menjawab aku sudah mencari bukan saja di Pakkywan tetapi di halaman samping sudah aku jelajai. Sampai ke sudut-sudutnya. Aneh berkata seorang peronda tidak ada orang lain di halaman banjar ini. Bahkan sampai ke haraman belakang. Akhirnya semua orang telah mencarinya. Ketika para pengawal itu menjadi gelisah, mereka pun telah menengok peti-peti berharga yang mereka tinggalkan. Sekilas terpercik juga kecurigaan mereka, bahwa kedua orang anak muda itu telah melarikan diri Sarnbil membawa benda-benda keramat yang akan dipergunakan dalam upacara wisuda itu. Tetapi semuanya masih berada di tempatnya. Namun seorang pengawal yang mulai curiga terhadap kenyataan yang dialaminya itu melihat tombak dan parang yang tergolek di depan pintu bilik penyimpanan itu. Karena itu, berbisik ia berkata apakah mungkin kedua anak muda itu bukan wujud yang sebenarnya maksudmu bertanya yang lain. Benda-benda itu adalah benda-benda yang bukan saja berharga, tetapi juga keramat desisnya pula ya. Kenapa desak kawannya? Apakah, apakah kedua anak-anak muda itu sebenarnya bukan orang yang sebenarnya pengawal itu menjawab? Oh kawannya termangu-mangu maksudmu yang nampak sebagai dua orang anak muda itu sebenarnya adalah tua dari benda-benda itu bertanya kawannya. Ya, ketika mereka kembali ke asal mereka, senjata-senjata yang dipinjamnya dari para peronda itu ditinggalkannya di depan bilik ini jawab pengawal itu. Keterangan itu memang menarik perhatian. Ketika mereka duduk kembali dan berbincang, maka hal itu menjadi pokok pembicaraan para pengawal, para peronda dan para bebahu kabuyutan itu. Memang aneh berkata seorang pengawal hampir tidak masuk akal. Ketika kami tertidur oleh sirep yang sangat tajam, maka kami telah mereka bangunkan. Mereka berbisik di telinga kami, yang seolah-olah memberikan kekuatan kepada kami untuk mengatasi sirep itu. Ketika kami berhasil sadar sepenuhnya akan keadaan kami, maka orang-orang yang akan merampas benda-benda pusaka itu mulai memecah pintu, sementara kedua orang anak muda itu bersembunyi di dalam bilik itu juga. Selainnya yang menyerah telah kami ikat tangan kakinya. Orang yang akan diwisuda itu menjadi berdebar-debar. Di luar sadarnya ia memandangi pintu bilik banjar yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang berharga itu. Hampir tidak masuk akal bahwa benda-benda itu dapat diselamatkan. Apakah aku boleh melihat benda-benda itu bertanya calon buyut yang beberapa hari lagi akan diwisuda? Silahkan. Marilah, aku akan membuka peti itu sahut salah seorang dari para pengawal itu. Orang yang akan menggantikan kedudukan ayahnya itu pun kemudian memasuki bilik penyimpanan itu. Ketika peti kecil yang berada di peti yang besar itu dibuka satu demi satu, maka orang itu melihat beberapa buah benda berharga. Di antaranya sebuah topeng yang terbuat dari emas, sebilah keris dalam rangkanya yang terbuat dari emas berteteskan berlian, dan beberapa macam benda yang lain. Semuanya masih utuh desis para pengawal. Orang-orang yang berada di banjar itu pun akhirnya mengambil satu kesimpulan, bahwa benda-benda yang sangat mahal harganya itu memang gawat. Ternyata pusaka-pusaka itu telah menolong diri sendiri. Tentu di antara pusaka-pusaka itu ada yang benar-benar memiliki tuah dan dapat menjadikan dirinya. Sebagai mana kalian lihat sebagai dua orang anak muda berkata calon buyut yang akan diwisuda itu. Namun kesimpulan itu telah membuat orang-orang yang berada di dalam banjar itu menjadi semakin menghormati benda-benda berharga yang disimpan di dalam peti itu. Kami akan melaporkan kepada aku apa yang telah terjadi di sini berkata salah seorang pengawal memungkin. Aku sudah tidak akan terkejut dan heran, karena aku tentu sudah mengetahuinya. Tetapi kita wajib melaporkannya berkata pengawal itu. Para pengawal itu sepakat, bahwa dua orang di antara mereka di keesokan harinya akan pergi menghadap aku, sementara seorang yang lain akan menunggui pusaka itu bersama kawannya yang terluka dibantu oleh para peronda yang terdiri dari anak-anak muda dari kabuyutan itu bersama orang yang akan diwisuda itu sendiri serta para bebahu. Tetapi menjelang senja para pengawal harus sudah kembali. Demikianlah, maka pada mulam yang tersisa itu tidak seorang pun lagi yang dapat tidur barang sekejap. Mereka masih tetap memperbincangkan kemungkinan yang aneh yang terjadi pada benda-benda keramat itu, seolah-olah di antara benda-benda keramat itu ada yang dapat mewujudkan dirinya seagai dua orang anak muda. Ketika Fajar menyingsing dua di antara para pengawal itu pun telah siap meninggalkan banjar itu untuk menghadap aku. Diserahkannya tanggung jawab atas benda-benda itu kepada seorang di antara para pengawal itu dibantu oleh orang yang akan diwisuda itu sendiri bersama para bebahu dan anak-anak muda dari pedukuhan itu. Sejenak kemudian maka kedua orang pengawal itu pun telah berpacu di atas punggung kuda mereka menuju ke kata Pakuun. Ketika mereka menghadap aku dan menceritakan apa yang telah terjadi, maka tidak seperti yang mereka sangka, maka aku itu pun ternyata terkejut bukan buatan. Dengan wajah yang tegang ia berkata kalian mungkin salah menilai benda-benda itu benda-benda itu memang benda-benda upacara. Tetapi aku yang memiliki dan menyimpannya sejak bertahun-tahun belum pernah menjumpai peristiwa seperti itu, atau mendengar atau mengalaminya. Ampun tuanku berkata salah seorang pengawal itu hamba benar-benar mengalaminya dalam keadaan yang paling sulit, seolah-olah tidak ada lagi harapan bagi hamba berempat, bahwa hamba akan dapat keluar hidup-hidup dari banjar itu, dan di saat hamba berempat menjadi, hampir putus asa bahwa hamba tidak mampu mempertahankan pusaka-pusaka keramat itu, maka kedua orang anak muda itu telah turun ke arena. Mungkin mereka pengembara seperti yang mereka katakan berkata aku. Kedatangan mereka pun sangat ajaib menurut pertimbangan nalar hamba jawab pengawal yang lain. Aku mengangguk-angguk. Ia sudah mendengar semua cerita tentang kedua orang anak muda itu dari awal sampai mereka kembali masuk ke dalam peti-peti kecil itu setelah mereka meninggalkan senjata yang mereka pergunakan di depan pintu bilik penyimpanan pusaka itu. Baiklah berkata aku itu meskipun demikian aku tidak segera dapat mempercayai. Tetapi aku pun telah bersyukur bahwa kalian telah mendapatkan sebuah pertolongan sehingga nyawa kalian telah diselamatkan, dan pusaka-pusaka keramat itu tidak lenyap dibawa oleh sekelompok perampok yang kuat, yang sekarang justru sebagian tersisa telah menjadi tawanan. Tuanku berkata pengawal itu meskipun ternyata pusaka-pusaka itu dapat menyelamatkan diri sendiri, namun bagaimanapun juga hamba masih mengajukan sebuah permohonan. Apa bertanya aku? Karena masih ada beberapa hari lagi pusaka-pusaka keramat itu berada di padukuhan yang kecil, tetapi ternyata mengundang bahaya itu hamba mohon agar kawan hamba dapat ditambah lagi. Aku itu mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan permohonan pengawal itu. Apalagi ia kurang mempercayai apa yang telah terjadi menurut cerita pengawal itu seolah-olah dari dalam peti itu telah muncul dua orang anak muda yang aneh itu. Baiklah jawab aku, aku akan menyertakan empat orang pengawal lagi bersamamu. Demikianlah, maka ketika dua orang pengawal itu kembali ke banjar, maka ia telah datang bersama empat orang lainnya, sehingga jumlah para pengawal itu menjadi delapan orang, sementara seorang di antara mereka terluka. Namun luka itu telah dapat dijaga dan menjadi semakin baik. Ketika para pengawal itu kembali di banjar, mereka telah mendengar cerita dari antara para peronda, bahwa malam sebelumnya dua orang anak muda itu telah bermalam di banjar itu pula. Aku melihat sendiri berkata peronda itu meskipun demikian cenderung untuk sependapat, bahwa kedua orang anak muda itu memang ajaib. Para pengawal dan peronda-peronda yang lain nampaknya masih tetap pada penderian mereka. Seandainya malam sebelumnya kedua orang anak muda itu telah menampakkan dirinya, maka hal itu pun sekedar untuk memperkenalkan diri mereka kepada satu dua orang peronda. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah berada di luar padukuhan itu meskipun belum begitu jauh mereka berdua menjadi ragu-ragu untuk meneruskan perjalanan mereka. Jika kelompok penjahat itu ternyata memiliki sejumlah orang lain yang lebih kuat, dan mereka dengan terang-terangan menyerbu ke padukuhan itu pada saat wisuda, apakah hal itu tidak akan sangat berbahaya? berkata Mahisa Murti. Ya jawab Mahisa Pukat tetapi jika aku hadir, maka itu akan berarti bahwa jumlah pengawal di padukuhan itu akan berlipat. Jika mereka datang sebelum aku dengan pengawal-pengawalnya datang desis Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya memang mungkin hal seperti itu terjadi. Bahkan mungkin malam nanti dan esok pagi-pagi. Mahisa Murti kemudian berkata kita tidak dapat meninggalkan padukuhan itu. Meskipun kita tidak akan menempatkan diri kita lagi untuk menghindarkan diri dari keterlibatan yang semakin jauh. Aku sependapat berkata Mahisa Pukat malam nanti kita akan mengawasi padukuhan itu lagi. Namun dalam pada itu, ternyata berita mengenai dua orang anak muda yang ajaib itu telah tersebar semakin luas. Bukan saja orang-orang di padukuhan yang di hari berikutnya akan mewisuda seorang buyut baru menggantikan ayahnya yang sudah meninggal, tetapi padukuhan-padukuhan lain pun telah mendengarnya pula. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di dalam sebuah kedai kecil di sebuah padukahan yang berjarak tiga bulak pendek dan pantang dari padukuhan yang hampir saja mengalami bencana itu, maka mereka telah mendengar dongeng tentang dua orang anak muda yang ajaib yang merupakan perwujudan dan pusaku keramat yang tersimpan di dalam banjar sebagai salah satu benda, upacara dalam wisuda di hari berikutnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengarkan pembicaraan itu dengan jantung yang berdebaran. Penjual di kedai itu ternyata telah mempercayainya dengan sepenuh hati. Demikian pula dua orang pembeli lainnya yang kebetulan bersamaan waktunya dengan hadirnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Demikian kedua anak muda itu meninggalkan kedai itu, maka mereka pun tidak dapat menahan gejolak perasaan mereka. Namun mereka berusaha untuk menahan ledakan tertawa yang hampir tidak tertahankan. Pikiran gila-geram Mahisa Pukat sambil menahan tertawanya. Memang salah kita berkata Mahisa Murti kita pergi dengan diam-diam dan meletakkan senjata itu di depan pintu bilik penyimpanan. Menurut hayal mereka, seolah-olah kita telah kembali memasuki peti-peti itu dan meninggalkan senjata yang kita pinjam itu. Apakah kita akan menjelaskan bertanya Mahisa Pukat? Kita akan menunggu perkembangan keadaan jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu mereka pun berjalan menuju ke sebuah padang perdu yang sepi. Sambil menunggu gelap mereka pun berbaring di atas rerumputan kering sambil membicarakan kabar yang membuat keduanya geli. Sementara itu, dipadukuhan yang akan melakukan wisuda bagi calon buyut yang akan menggantikan ayahnya itu sudah menjadi ramai. Namun bagaimanapun juga, nampak bahwa padukuhan itu dibayangi oleh kegelisahan. Orang-orang yang mempersiapkan upacara wisuda di banjar, sementara yang lain mempersiapkan hidangan dan upacara yang lain, masih tetap membicarakan niat jahat terhadap orang untuk merampas pusaka yang keramat itu. Tetapi pusaka itu sendiri telah menyelamatkan dirinya berkata beberapa orang di antara mereka. Tetapi karena itu, dalam kesibukan itu ehasih tetap tercermin kegelisahan. Namun bagaimanapun juga mereka harus membuat persiapan-persiapan. Di hari berikutnya, menjelang malam, aku akan datang untuk mewisuda seorang buyut baru dari padukuhan itu. Kegelisahan itu telah memaksa orang-orang sepadukuhan menjadi bersiaga. Setiap laki-laki telah membawa senjata. Sementara anak-anak muda berjaga-jaga di gardu-gardu. Sebenarnya kita tidak perlu cemas berkata seorang anak muda. Jika perampok-perampok itu datang dalam jumlah yang jauh lebih besar sahut kawannya. Pusaka-pusaka itu benar-benar bertuah jawab anak muda yang pertama. Jika perampok-perampok itu mempunyai penawarnya, sehingga pusaka-pusaka itu tidak lagi dapat membuat dirinya sebagai dua orang anak muda sahut kawannya. Tetapi di sini sekarang sudah ada delapan orang pengawal. Sementara kita sendiri dapat mengerahkan anak-anak muda yang jumlahnya tidak terhitung lagi. Bahkan, padukuhan-padukuhan tetangga sudah bersedia membantu jika kita memberikan isyarat berkata orang pertama. Ya, kita akan dapat bertempur dalam jumlah yang tidak terbatas. Tetapi apakah jumlah itu akan dapat menjamin kemenangan mutlak? Seandainya kita dapat mengusir para perampok itu, maka berapa puluh orang di antara kita yang akan menjadi korban dari peristiwa itu sahut kawannya. Namun agaknya kawannya yang lain sependapat dengan orang yang pertama. Katanya semua akibat yang paling buruk pun harus kita pertanggung jawabkan. Kita tidak dapat mengingkari lagi tanggung jawab itu. Anak-anak muda itu pun terdiam. Mereka memang tidak akan dapat berbuat lain. Di hari berikutnya, menjelang malam aku akan datang. Pengah malam wisuda itu akan berlangsung. Namun di padukuhan itu telah ada delapan orang pengawal yang akan melindungi pusaka keramat yang akan menjadi bagian dari upacara itu. Sementara kehadiran aku pun tentu akan membawa sejumlah pengawal pilihan. Apalagi aku sudah mengetahui bahwa ada pihak yang menginginkan merampas benda-benda yang sangat berharga itu. Demikianlah, malam itu seluruh padukuhan itu seolah-olah tidak tertidur barang sekejap. Setiap laki-laki ikut berjaga-jaga di sekitar rumah masing-masing. Anak-anak muda berada di gardu-gardu, sementara perempuan-perempuan sibuk menyiapkan hidangan dan kelengkapan upacara di hari berikutnya, sementara yang lain menyiapkan minuman dan makanan bagi para peronda yang jumlahnya tidak terhitung di setiap gardu. Malam itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mendekati padukuhan itu pula. Dari kejauhan mereka pun. Melihat obor di regol padukuhan dan di gardu-gardu. Bahkan di setiap simpang tiga dan simpang empat. Meskipun jumlahnya tidak terhitung, tetapi jika sirap yang tajam itu mencengkam mereka, maka mereka pun tentu akan tertidur nyenyak berkala Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Tetapi katanya nampaknya tidak malam ini. Orang-orang yang akan merampok benda-benda berharga itu tentu masih harus menghitung-hitung lagi. Apalagi agaknya orang-orangnya yang terbaik telah tertangkap dan terbunuh sehingga mereka harus menilai lagi keadaan yang akan mereka hadapi. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia pun sependapat bahwa malam itu tidak akan terjadi sesuatu. Meskipun demikian kedua orang anak muda itu tidak meninggalkan tempatnya. Mereka masih tetap mengawasi keadaan pedukuhan yang sedang sibuk mempersiapkan upacara wisuda di hari berikutnya. Malam ini semua tenaga telah dikerahkan berkata Mahisa Murti sehingga esok mereka semua akan kelelahan. Jika menjelang pagi mereka lengah, adalah saat seng paling baik bagi orang-orang yang berniat jahat datang ke pedukuhan ini. Apalagi dilambari dengan ilmu sirep. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya ya. Kau benar. Tetapi mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Dengan sabar kedua anak muda itu menunggu. Namun mereka sempat membagi waktu yang tersisa. Sebelum pagi, maka Mahisa Pukat mendapat kesempatan pertama. Baru kemudian Mahisa Murti memanfaatkan waktu menjelang fajar untuk tidur sambil bersandar sebatang pohon. Dalam pada itu ternyata bahwa orang-orang padukuhan yang semalam suntuk berjaga-jaga itu sebagaimana? Diperhitungkan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, telah kehabisan tenaga. Agaknya hal itu pun telah diperhitungkan pula oleh sekelompok orang yang berniat merampas benda-benda keramat itu. Seorang yang bertubuh tinggi, dengan perut yang besar dan bermata setajam matcha burung hantu mengamati keadaan padukuhan itu dengan saksama. Orang-orang bodoh itu terperangkap oleh kesombongan mereka sendiri berkata orang berperut besar dan bertubuh tinggi itu. 15 orang kita telah terbunuh dan tertangkap berkata salah seorang pengikutnya. Agaknya ilmu sirep itu dapat diatasi oleh para pengawal. Sementara menurut beberapa orang, pasukan itu dapat menjelma menjadi dua orang anak muda yang telah mengalasi kesulitan para pengawal itu berkata orang bertubuh tinggi dan berperut besar itu. Para pengikutnya mengangguk-angguk. Mereka pun berpendapat bahwa kesulitan yang dialami oleh kawan-kawannya yang jumlahnya cukup banyak itu hampir melumpuhkan seluruh kekuatan gerombolan yang semula cukup kuat dan ditakuti. Setelah kehilangan 15 orang, maka kekuatan kita tinggal separohnya berkata orang bertubuh besar itu. Aku tidak yakin bahwa jika kita mengulangi usaha ini, kita akan berhasil. Apalagi jumlah pengawal yang ditempatkan di padukuhan ini sudah bertambah dengan 4 orang. Sehingga mereka menjadi 8 orang. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka berkata tetapi apakah kesempatan semacam ini dapat terulang. Orang bertubuh tinggi berperut besar itu mengangguk-angguk. Katanya aku sependapat bahwa kesempatan serupa ini akan sulit dicari. Tetapi bagaimana dengan orang kami yang tersisa tidak lebih daru 20 orang? Justru bukan orang-orang terbaik seperti yang sudah tertangkap itu. Mungkin aku sendiri dapat berbuat cukup banyak. Tetapi kalian harus mengakui bahwa kawan-kawan kalian yang terbaik sudah tidak ada di antara kita. Bagaimana jika kita berhubungan dengan seseorang berkata salah seorang pengikutnya? Tidak ada gunanya jawab orang bertubuh tinggi dengan perut besar itu kita tentu akan berebut untuk menguasai seluruh benda-benda keramat itu. Kita akan hancur sendiri sementara kekuatan kita sudah larut. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Kelurah bertanya seorang pengikutnya? Orang yang disebut Kelurah itu terdiam. Ia tidak ingin melepaskan benda-benda berharga itu, tetapi ia tidak cukup kekuatan untuk merampasnya. Sementara mereka meragukan, apakah ilmu sirap akan dapat dipergunakan. Kita dapat mencoba tiba-tiba saja seorang yang lain berbicara kita lontarkan ilmu sirap. Jika ilmu itu tidak berarti bagi para pengawal, kita tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi jika pengawal itu tertidur karenanya, maka kita akan mencuri benda-benda keramat itu. Orang yang bertubuh tinggi berperut besar itu pun menjawab sebentar lagi matahari terbit. Apakah kita akan dapat membawa peti itu meninggalkan padukuhan ini? Seandainya kita berhasil mengeterapkan sirap, karena kebetulan orang-orang padukuhan ini memang telah kehabisan tenaga setelah semalam suntuk mereka berjaga-jaga, sedangkan tanpa ilmu sirap pun ada di antara mereka. Yang sudah tidak dapat bertahan dan tertidur di gardu-gardu, dan kita dapat mengambil peti-peti itu, bukankah akan dapat memancing kecurigaan orang-orang yang akan berpapasan dengan kita di sepanjang jalan? Kita akan mengambil sebuah pedati. Mereka tidak akan terbangun dengan segera. Pedati kita tentu sudah akan meninggalkan padukuhan ini sampai ke tempat yang jauh, sehingga mereka tidak akan dapat melacak perjalanan kita berkata seorang pengikutnya. Bagaimana dengan para pengawal bertanya orang bertubuh tinggi dan berperut besar? Kita akan membinasakan mereka dalam tidur jawab pengikutnya. Orang yang bertubuh tinggi berperut besar yang ternyata adalah pemimpin segerombolan perampok yang besar itu, mengangguk-angguk. Katanya agaknya itu lebih baik. Kita akan membunuh mereka agar mereka tidak akan dapat mengganggu kita untuk seterusnya. Ya, jika mereka masih kita biarkan hidup, dan jika mereka terbangun terlalu cepat, maka mereka akan dapat menyusul kita. Tentu pedati itu tidak akan dapat berjalan terlalu cepat berkata seorang pengikutnya. Baiklah berkata orang itu meskipun seorang yang mempunyai ilmu sirep sudah tidak ada lagi di antara kita, maka kita masih mempunyai seorang yang lain. Hi, rambut putih. Lakukanlah. Jangan mengecewakan. Aku yang mempunyai pengetahuan serba sedikit, akan membantumu. Demikianlah kedua orang itu pun mulai bersamadi di tempat persembunyian mereka, sementara orang-orang yang lain mengawasi keadaan. Dalam ketegangan sekali. Kali mereka menengadahkan wajah mereka. Sebentar lagi, langit akan menjadi merah dan matahari pun akan segera pecah di ujung timur. Namun mereka masih mempunyai waktu. Sejenak kemudian ilmu mereka telah menyelubungi seluruh padukuhan. Dalam pada itu, orang-orang yang memang sudah kelelahan dan mengantuk itu pun dapat bertahan sama sekali. Bahkan para pengawal yang ternyata juga berjaga-jaga semalam suntuk bersama para peronda dan mereka yang mempersiapkan upacara bagi wisuda di hari berikutnya menjelang tengah malam, tidak lagi dapat bertahan. Perasaan kantuk mereka ditambah dengan kekuatan sirep yang tajam itu telah membuat mereka benar-benar kehilangan kesadaran. Bukan saja mereka menjadi tertidur nyenyak, tetapi mereka seolah-olah telah menjadi pingsan karenanya. Tetapi ternyata bahwa pengaruh sirep itu telah menyentuh Mahisa Pukat. Ketika perasaan kantuk yang sangat menerpa matanya, sementara ia sedang mendapat giliran berjaga-jaga, karena Mahisa Murtilah yang sedang beristirahat sambil bersandar sebatang pohon, maka ia pun mulai menjadi curiga. Segera ia pun mengetrapkan ilmunya untuk meningkatkan ketahanan tubuhnya bukan saja dari serangan wadah tetapi juga sentuhan ilmu yang tidak kasat metu seperti ilmu sirep. Baru kemudian, ia pun membangunkan Mahisa Murti. Mula-mula ia menemui kesulitan, karena dalam tidurnya Mahisa Murti telah dibebani ilmu sirep, sehingga tidurnya pun menjadi semakin nyenyak. Namun akhirnya Mahisa Pukal pun berhasil membangunkannya juga. Sesaat Mahisa Murti memerlukan waktu untuk meningkatkan daya tahannya. Baru kemudian ia bertanya apa yang telah terjadi? Aku belum tahu. Tetapi aku meras karena hadirnya ilmu sirep itu jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam katanya apakah satu kelemahan yang tidak dapat dimanfaatkan. Dua malam berturut-turut padukuhan ini mengalami serangan dengan cara yang sama. Tetapi dalam keadaan yang berbeda jawab Mahisa Pukat. Ya, malam ini para pengawal dan para peronda mengira bahwa serangan terjadi pada malam pertama itu tidak akan terjadi lagi. Apalagi malam telah hampir sampai ke ujungnya. Sebentar lagi matahari akan terbit sahut Mahisa Murti. Justru disinilah letak kesalahan mereka jawab Mahisa Pukat hal yang tidak terduga. Kini benar-benar terjadi pada saat orang-orang padukuhan itu menjadi letih. Sekali lagi kita harus bertindak berkata Mahisa Murti. Kedua orang anak muda itu pun kemudian bersiap-siap. Mereka pun kemudian merayap dengan hati-hati mendekati banjar tempat penyimpanan pusaka. Namun mereka pun terkejut ketika di halaman mereka terlihat beberapa orang bersenjata telah siap untuk memasuki banjar. Bukan main berkata Mahisa Pukat apakah para pengawal itu benar-benar telah tertidur lagi seperti malam kemarin? Mereka pun tidak menduga bahwa serangan yang demikian akan terulang justru menjelang pagi hari sahut Mahisa Murti. Kita tidak mendapat kesempatan untuk membangunkan mereka malam ini berkata Mahisa Pukat. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Agaknya para penjahat itu telah berada di sekeliling banjar. Bukan saja di halaman depan. Apakah yang akan kita lakukan bertanya Mahisa Murti kemudian? Kita mendekat. Masih ada kesempatan meskipun sebentar lagi hari akan menjadi terang desis Mahisa Pukat. Memang tidak ada pilihan lain. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti berkata mungkin kali ini kita akan benar-benar bertempur. Kita tidak dapat sekedar bermain-main seperti malam kemarin. Agaknya kita berdua harus melawan sekian banyak orang tanpa bantuan orang lain. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya kita memerlukan sentata lagi. Kita ambil senjata para peronda di gardu yang sudah tertidur. Nyenyak itu jawab Mahisa Murti. Dalam pada itu, kedua orang itu masih mendengar orang yang bertubuh tinggi dan berperut besar berteriak bunuh semua pengawal. Jangan ada yang tersisa, aku tidak yakin bahwa pusaka itu benar-benar dapat menjadi dua orang anak muda. Kita tidak mempunyai banyak waktu berkata Mahisa Pukat. Keduanya kemudian dengan sangat berhati-hati meloncati dinding halaman dan merayap mendekati gardu. Ternyata keremangan sisa malam masih sempat menyelimuti mereka, sehingga orang-orang itu tidak melihat saat kedua orang anak muda itu memungut senjata dari gardu. Yang dapat mereka ambil dari gardu adalah dua batang tombak pendek. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masing-masing telah mengamati tombak pendek di tangan mereka. Meskipun tombak itu bukan tombak yang sangat baik, tetapi ternyata tombak-tombak itu akan dapat dipergunakan untuk melawan senjata para perampok yang jumlah sekitar 20 orang itu. Dengan cemas Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian melihat para perampok yang naik ke pendepa. Mereka nampaknya sangat yakin, bahwa tidak seorang pun yang dapat lolos dari ilmu sirep mereka. Dalam pada itu, di sana-sini para peronda dan orang-orang yang sibuk mempersiapkan upacara wisuda yang akan diselenggarakan tengah malam berikutnya, tertidur silang melintang. Beberapa tangkai janur masih berserakan di pendepa. Sementara di dapur asap pun masih mengepul. Tetapi perempuan-perempuan yang masak, telah tertidur pula dengan nyenyaknya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencapai pintu butulan, karena untuk menuju ke tempat itu ia harus melewati beberapa orang pengikut orang bertubuh tinggi dan berperut besar itu. Sehingga karena itu, maka ia pun telah mengambil satu sikap yang lain. Ketika sekali lagi orang bertubuh tinggi dengan perut yang besar itu berteriak memerintahkan orang-orangnya. Segera masuk, maka tiba-tiba saja Mahisa Murti telah muncul di halaman diikuti oleh Mahisa Pukat. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Mahisa Murti diselingi oleh kata-katanya apa yang akan kalian lakukan Kisanak. Semua orang terkejut mendengar suara tertawa itu. Dengan serta-merta mereka berpaling dan memandang ke halaman. Dengan jantung yang berdebar-debar mereka melihat dalam keremangan sisa malam dua orang anak muda yang berdiri tegak dengan tombak pendek di tangan. Siapa kau bertanya pemimpin perampok itu? Kisanak berkata Mahisa Murti beri kami jalan. Kami akan kembali ke dalam sarang kami. Siapa kau hidesak seorang perampok yang menjadi berdebar-debar? Aku adalah Kiai Sodor. Aku akan kembali ke dalam selongsongku yang terletak di dalam peti jawab Mahisa Murti. Aku Kiai Gampar desis Mahisa Pukat beri kami jalan. Kecuali jika kalian bermaksud jahat. Kami berdua mendapat tugas untuk mengamati jalannya upacara wisuda dan ikut pula di dalamnya. Itulah sebabnya kami berada di sini untuk mengawal saudara tua kami. Topeng emas berlian dan bergigi intan. Omong kosong pemimpin perampok itu berteriak. Jangan ganggu kami. Jika saudara tua kami itu terbangun dan keluar dari petinya, maka akan terjadi gara-gara gunung akan meledak dan berguguran. Lautan dan sungai-sungai akan meluap. Hujan prahara dan angin topan akan menghancurkan bumi ini. Aku tidak peduli teriak pemimpin perampok itu. Jangan sangka kami anak-anak kemarin sore yang percaya kepada igawanmu itu. Lebih baik kalian tunduk di bawah perintah kami, agar kalian berdua akan dapat kami ampuni. Mahisa pukatlah yang tertawa sambil melangkah maju. Ia berkata sudah lah. Jangan membual seperti itu. Beri kami jalan, atau kami akan memusnahkan kalian. Pemimpin perampok itu menjadi semakin marah. Dengan garang ia berkata baik. Aku akan membunuh kalian berdua. Jika benar kalian adalah wujud dari pusaka-pusaka yang kau sebut itu maka kalian akan dapat menyelamatkan diri kalian. Baik jawab Mahisa pukat jika itu yang kau kehendaki maka kami akan menembus kemampuan kalian semua sebelum kami akan memasuki selongsong kami masing-masing. Pemimpin perampok itu mengeram. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa pukat telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah, bagaimanapun juga, kedua anak muda itu harus menilai lawannya dengan saksama. Jika malam sebelumnya mereka bertempur bersama empat orang pengawal dan lawannya pun tidak sebanyak malam itu, maka saat itu mereka berdua harus bertempur berdua saja. Dalam pada itu, maka pemimpin perampok itu pun berkata kepada orang-orangnya selesaikan dua orang anak gila ini. Baru kita menyelesaikan yang lain agar anak-anak gila ini tidak mengganggu lagi. Tetapi Mahisa Murti menyahut marilah, aku sudah siap. Apakah kau kira bahwa ilmu kalian sudah terlalu tinggi? Aku dapat menilik dari ilmu sirep kalian yang tidak berarti apa-apa ini. Dengan demikian, maka tingkat kemampuan kalian pun tidak akan jauh berbeda dengan tingkat ilmu sirep kalian ini. Tetapi pemimpin perampok itu tidak menjawab. Ia pun langsung mendekati Mahisa Murti, sementara para pengikutnya pun telah memencar. Seorang anak muda yang lain, yang telah mengambil jarak, telah dikepungnya pula. Namun nampaknya Mahisa Pukat memang mempunyai sikap yang agak berbeda dari Mahisa Murti. Demikian lawan-lawannya mulai mengepungnya, maka ia pun telah menyerang mereka dengan langkah menghentak yang mengejutkan. Hampir tidak dapat dilihat oleh lawannya, karena mereka memang tidak akan menduga bahwa Mahisa Pukat akan berbuat demikian. Namun dalam hentaknya yang mengejutkan itu, ujung tombaknya telah tergores pada dada seorang lawan. Demikian orang itu mengaduh, sambil meloncat surut, maka putaran tombaknya telah menyambar kepala seorang lawannya yang lain pada pangkalnya. Sikap Mahisa Pukat benar-benar telah mengejutkan lawan. Sehingga justru karena itu, maka mereka pun segera bergeser mundur. Tetapi Mahisa Pukat tidak memberi mereka kesempatan untuk menilai keadaan sebaik-baiknya, karena Mahisa Pukat pun telah memburu dengan serangan-serangannya yang cepat pada satu sisi, sehingga dengan demikian, maka ternyata bahwa Mahisa Pukat telah berhasil memecahkan kepungannya. Bahkan sekali lagi, seorang lawannya telah mengaduh karena ujung tombak anak muda itu telah mematuk perutnya. Sementara itu, Mahisa Murti pun telah mulai bertempur pula. Orang yang bertubuh tinggi dengan perut yang besar itu berada di lingkaran pertempuran untuk melawannya. Dengan sikap yang lebih tenang Mahisa Murti menghadapi lawan-lawannya. Ia tidak meloncat-loncat mengejutkan tetapi senjatanya lah yang berputar seperti baling-baling melindungi dirinya dari serangan-serangan senjata mereka yang mengepungnya. Sebenarnya lah senjata Mahisa Murti tidak kalah berbahaya dari senjata Mahisa Pukat. Dalam beberapa saat beberapa orang yang mengepung Mahisa Murti pun mulai menyadari bahwa anak muda itu benar-benar anak muda yang luar biasa. Untuk beberapa saat Mahisa Murti masih tetap bertahan. Namun sejenak kemudian, maka tangan lawan-lawannya pun mulai merasa sakit. Benturan-benturan yang terjadi telah membuat tangan orang-orang yang mengepungnya menjadi pedih. Seorang yang lenggah, ternyata telah terkejut karena senjatanya seolah-olah telah direnggut oleh kekuatan yang tidak terlawan dan melejit ke udara, jatuh beberapa langkah dari Arna. Gila geram orang itu. Namun ia masih mendapat kesempatan untuk mengambilnya. Tetapi demikian ia kembali memasuki Arna, seorang di antara kawannya telah terdorong surut bukan saja senjatanya yang terlepas dari tangannya, tetapi lambungnya telah tergores ujung senjata anak muda yang berada di dalam kepungan itu. Sebenarnya lah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak lagi mendapat kesempatan untuk bermain-main, jika mereka tidak ingin mendapat kesulitan. Karena itulah, maka mereka pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Bahkan tenaga cadangan mereka pun telah mulai tersalur pada tangan-tangan mereka. Itulah sebabnya, maka kekuatan mereka pun seolah-olah telah menjadi berlipat. Sentuhan senjata mereka, bagaikan hantakan kekuatan yang tidak terlawan. Dengan kekuatan yang berlipat dan sikap yang garang Mahisa Pukat benar-benar telah mampu mengacaukan kepungan lawan-lawannya. Bahkan semakin lama ia semakin mendapat banyak kesempatan untuk mengurai perlawan orang-orang yang berusaha mengetungnya lebih rapat. Setiap kali Mahisa Murti berhasil lolos dari lingkaran yang mengelilinginya, bahkan setiap kali dengan meninggalkan segores luka pada tubuh seorang lawan. Mahisa Murti pun semakin lama menjadi semakin cepat bergerak. Tombaknya berputaran bagaikan perisai di seputar tubuhnya. Namun tiba-tiba tombak itu mematuk dengan cepatnya. Jika seorang di antara mereka yang mengepung mengadu dan terdorong sulut, maka tombak itu telah berputar kembali di sekeliling tubuhnya. Beberapa orang telah terluka di arna pertempuran. Mahisa Pukat ternyata memerlukan arna yang lebih luas. Sementara Mahisa Murti bertempur di tempatnya menghadapi orang-orang yang mengurungnya. Namun meskipun Mahisa Murti tetap berada di dalam kepungan namun lawan-lawannya tidak banyak dapat berbuat atas anak muda itu. Dengan mengerahkan segenap ilmunya, maka Mahisa Murti pun berhasil satu persatu mengurangi jumlah lawahnya. Ketika tombaknya terayun mendatar, maka seorang lawannya memekik kecil. Dadanya terkoyak oleh ujung tombak itu. Bahkan ujung tombak itu masih juga melemparkan senjata seorang lawannya yang lain dan jatuh beberapa langkah daripadanya. Dengan tergesa-gesa orang yang kehilangan senjata itu berlari memungut senjatanya. Namun malang, bahwa ia tidak memperhatikan kaki Mahisa Pukat. Dengan satu loncatan kecil, orang yang sedang memungut senjatanya itu telah terlempar jatuh. Justru pangkal tombak Mahisa Pukat telah menghantam tengkutnya. Meskipun pangkal tombaknya itu tidak melukainya, tetapi benturan di tengkutnya telah membuatnya sekaligus pingsan. Demikianlah, dari waktu ke waktu, orang-orang yang mengepung kedua anak muda itu menjadi semakin berkurang. Sementara itu langit menjadi semakin terang. Pagai pun telah mulai cerah. Aku tidak ingin kemanungsan teriak Mahisa Pukat. Aku harus segera kembali ke selongsongku sebelum saudara tua yang garang itu marah. Jika ia terbangun dan tampil di arna, maka bumi akan terguncang seluruhnya dan gempa pun akan menghancurkan dataran dan lereng pegunungan sebelum gunung itu sendiri akan meledak. Ancaman itu memang mengerikan. Orang-orang yang tinggal, ternyata tidak dapat mengabaikan ancaman Mahisa Pukat itu. Bahkan dalam keadaan yang gawat, maka senjata Mahisa Murti telah menyentuh tubuh orang yang menjadi pemimpin gerombolan yang ingin merampas benda-benda berharga itu. Kau adalah pusat dari bencana ini berkata Mahisa Murti. Jika kau dapat aku lumpuhkan, maka semuanya akan tunduk kepadaku. Gila orang itu mengeram kau akan mati. Kau tidak akan dapat membunuhku berkata Mahisa Murti. Aku bukan wadak kasar seperti wadakmu. Sebenarnya lah orang bertubuh tinggi dengan perut yang besar itu tidak mampu berbuat banyak. Kawan-kawannya menjadi semakin berkurang, sementara tubuhnya sendiri telah terluka. Lima orang pengikutnya telah tergolek di tanah. Tiga di antaranya pingsan. Sementara yang dua keadaannya sangat gawat. Meskipun demikian orang bertubuh tinggi dan perutnya besar itu tidak mau segera melihat kenyataan. Bahkan seperti orang gila ia pun telah mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi dengan demikian, ia telah kehilangan pengamatan atas tata geraknya sendiri, sehingga seolah-olah ia tidak lagi bertempur atas satu pegangan ilmu yang paling sederhana sekalipun. Namun dalam pada itu, sikap orang bertubuh tinggi dan berperut besar itu sangat menjengkekannya. Sehingga karena itu, maka Mahisamurti pun telah mengambil keputusan untuk menghentikan sikap gila orang itu. Ketika dengan ayunan senjata yang tidak maapan orang itu menyerang Mahisamurti, maka Mahisamurti masih sempat mengelak meskipun ia harus menangkis serangan seorang lawannya yang lain. Namun dalam pada itu dengan sikapnya yang tidak terkendali orang itu telah memburunya dan mengayunkan senjatanya tanpa memperhitungkan akibatnya. Mahisamurti tidak lagi mengelak, tetapi ia sempat mengungkit senjata lawannya dengan tungkai tombaknya, sehingga senjata itu terjulur tanpa menyentuh sasaran. Pada saat yang demikian, Mahisamurti telah memukul punggung orang itu dengan tangkai tombaknya pula. Pukulan itu terlalu keras, sehingga orang bertubuh tinggi itu menjadi tahuyung-huyung. Hampir saja ia jatuh terjerembab. Namun untunglah bahwa ia masih sempat menguasai keseimbangannya. Dengan berteriak nyaring itu telah melompat, memutar tubuhnya sambil mengumpat kasar itu mengangkat senjatanya. Namun tepat pada saat yang sama, tombak Mahisamurti telah terjulur lurus ke arah lambungnya yang terbuka. Orang itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ujung tombak Mahisamurti telah mengoyak kulitnya meskipun tidak terlalu dalam tetapi terasa seolah-olah isi perutnya telah tertumpah. Melihat orang itu terluka, pengikut-pengikutnya menjadi semakin gelisah. Bahkan kemudian mereka pun mulai bergeser surut. Tetapi orang itu berteriak pengecut. Bunuh anak-anak gila itu. Omong kosong geram orang itu. Sebenarnya lah bahwa Mahisamurti dan Mahisapukat telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan tenaga cadangan mereka telah mendorong kecepatan dan kemampuan gerak mereka agar ujung senjata lawan benar-benar tidak melukai kulitnya. Dengan kecepatan gerak mereka berhasil menghindar dan menangkis setiap serangan dari segala arah. Bahkan akhirnya, dengan kecepatan puncaknya mereka berdua berhasil mematahkan perlawanan orang-orang yang bermaksud buruk itu. Ketika sekali lagi tombak Mahisamurti mengenai dada orang bertubuh tinggi itu, maka ia pun telah mengakhiri pertempuran. Orang bertubuh tinggi dengan yang besar itu, akhirnya jatuh terkapar di tanah. Sekali-kali terdengar orang itu mengerang menahan pedih. Tetapi Mahisamurti dan Mahisapukat tidak terlalu banyak mempunyai waktu. Keduanya telah mengikat orang-orang yang tersiksa dan mengikat mereka pada batang-batang pohon yang terdapat di halaman banjar itu. Sementara yang terlalu dan pingsan terpaksa mereka tinggalkan begitu saja. Jika para pengawal terbangun, maka mereka akan segera merawat mereka berkata Mahisamurti. Lalu sebentar lagi mereka akan terbangun. Sumber kekuatan sirep itu telah dilumpuhkan, sehingga kekuatan sirep itu sudah tidak berpengaruh lagi. Lalu bagaimana dengan kita bertanya Mahisapukat? Kita akan meletakkan senjata-senjata ini seperti malam. Kemarin jawab Mahisamurti. Di muka bilik itu bertanya Mahisapukat. Ya jawab Mahisamurti singkat. Dengan tergesa-gesa keduanya kemudian memasuk ke ruang dalam banjar itu. Ternyata pintu banjar itu juga tidak diselarak seperti malam sebelumnya. Agaknya para peronda dan para pengawal memang tidak menduga sama sekali bahwa perampok-perampok itu akan kembali. Menurut perhitungan mereka, kemungkinan yang demikian itu hampir tidak akan terjadi. Tetapi ternyata yang mereka anggap tidak mungkin terjadi itu telah terjadi. Sekali lagi para pengawal dihadapkan pada satu kenyataan bahwa mereka tidak berdaya menghadapi keadaan yang gawat di bawah ilmu sirep yang sangat tajam. Setelah meletakkan senjata masing-masing, maka Mahisapukat dan Mahisamurti pun meninggalkan banjar itu setelah keduanya menggeser tutup peti yang besar untuk memberikan kesan bahwa tutup itu telah bergerak. Hampir saja keduanya terlambat meninggalkan banjar itu ketika seorang pengawai tiba-tiba menggeliat. Namun sebelum orang itu membuka matanya, Mahisamurti dan Mahisapukat telah berjengkat keluar dari ruang dalam dan dengan tergesa-gesa meninggalkan banjar itu. Mereka masih melibat beberapa orang tertidur di gardu-gardo meskipun matahari telah mulai nampak di ujung timur. Tanpa menghiraukan mereka, keduanya berusaha untuk segera menjauhi banjar dan keluar dari padukuhan yang masih terasa sangat sepi. Namun kesibukan ayam di kandang telah membangunkan beberapa orang di sekitar banjar. Pengawai yang tertidur itu seorang demi seorang telah terbangun pula. Ketika seorang peronda di halaman terbangun pula, alangkah terkejutnya ketika ia melihat apa yang telah terjadi. Peronda itu mengusap matanya yang masih kabur. Seolah-olah ia tidak percaya bahwa ia benar-benar melihat satu kenyataan. Bukan sekedar mimpi. Dengan jantung yang berbedar berdebar ia membangunkan kawan-kawannya. Seorang demi seorang. Siapa mereka bertanya salah seorang dari para peronda itu. Kita bertanya kepada para pengawal desis salah seorang di antara para peronda di halaman. Beberapa orang pun kemudian berlari-lari ke ruang dalam. Mereka melihat para pengawal baru saja terbangun pula. Bahkan di antara mereka masih ada yang terbaring. Sambil menggeliat dengan malasnya ia berdesisa langkah neyenyaknya tidurku malam ini. Hih, jadi kalian tertidur pula bertanya seorang peronda. Pertanyaan itu telah mendebarkan jantung para pengawal. Bahkan salah seorang di antara para pengawal itu berkata hih, apakah kita teridur? Pengawal yang pernah mengalami sirep sebelumnya menjadi pucat. Dengan nada gemetar ia berkata sirep itu telah terulang. Dengan tidak menunggu tanggapan, ia pun segera meloncat berdiri dan berlari ke bilik penyimpanan. Sekali lagi lah terkejut, lah melihat dua batang tombak pendek bersilang di lantai di depan pintu. Senjata siapa ia bertanya kepada diri sendiri. Pengawal itu terkejut ketika ia melihat tutup peti itu bergeser. Hampir berteriak ia berkata peti itu terbuka. Para pengawal pun telah berlari-lari ke bilik itu. Bahkan pengawal yang terluka pun telah mendekat pula. Pintu ini bergeser desis pengawal yang pertama melihat peti itu. Lihat isinya sahut yang lain. Dengan dada yang berdebar-debar mereka membuka tutup peti itu. Namun ternyata peti-peti kecil di dalam peti yang besar itu masih tetap berada di tempatnya. Ketika satu demi satu peti itu dilihat, maka isinya masih seperti semula. Demikian pula peti-peti kecil pada peti yang sebuah lagi. Apa yang sebenarnya terjadi bertanya pengawal itu tanpa sasaran. Namun seorang peronda telah menjawab telah terjadi pertempuran di halaman. Beberapa orang terluka, bahkan ada yang mungkin telah terbunuh. Sementara beberapa orang yang lain terikat di pepohonan. Apakah kau mengigau geram seorang pengawal lihat sendiri jawab peronda itu. Kalian yang melakukannya bertanya pengawal itu pula. Aku kira kalianlah yang melakukannya jawab peronda itu dengan heran. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun mereka pun kemudian telah menghambur berlari ke halaman. Sebenarnya lah mereka melihat beberapa orang terbaring di tanah. Darah memerah di tubuh mereka. Sementara beberapa orang yang lain telah terikat di batang pepohonan. Dengan serta merta seorang pengawal berlari ke arah seorang di antara mereka yang terikat. Dengan garang sambil mengacukan pedang ke dada orang yang terikat itu ia bertanya siapa kau, hi, apa maksudmu dan apa yang telah terjadi. Katakan yang sebenarnya. Jika kau berbohong, maka aku akan memenggal kepalamu tanpa melepaskan ikatanmu lebih dahulu. Hentakan itu telah menggetarkan nalar orang yang terikat itu, sehingga hampir di luar kehendaknya, orang itu pun telah mengatakan apa yang terjadi atas dirinya. Sejak mereka memasuki padukuhan itu, melepaskan sirep dan semuanya yang mereka dengar dan saksikan pada kedua anak muda yang meyebut diri mereka berasal dari benda-benda keramat itu, bagaimana kedua orang anak muda itu mengeluh ketika langit menjadi terang, namun dengan demikian sikap mereka menjadi semakin garang. Mereka tidak maukah manungsan bertanya orang yang terikat itu. Keduanya bersenjata tombak pendek bertanya pengawal itu. Ia jawab orang yang terikat. Pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan kerut dikeningnya ia berkata sebenarnya lah apa yang dikatakan oleh orang itu telah terjadi. Kedua anak muda itu telah muncul kembali pada saat-saat yang paling gawat. Mereka tidak sempat membangunkan kita, tetapi mereka telah menyelesaikan tugas itu dengan tuntas. Kedua senjata itu terletak di muka bilik penyimpanan, sedangkan tutup peti itu telah bergeser sedikit para pengawal yang lain pun mengangguk-angguk. Seorang pengawal yang baru datang kemudian berkala semula aku mengira bahwa semuanya itu hanyalah dongeng Ngayawara. Tetapi agaknya apa yang aku anggap dongeng itu telah benar-benar terjadi. Ya, dua orang anak muda desis yang lain tetapi kami tidak tahu. Pusaka yang manakah yang telah menjelma menjadi kedua orang anak muda itu? Topeng emas desis yang lain. Topeng itu hanya satu. Tentu bukan topeng itu jawab kawannya. Tetapi mereka tidak sempat berbantah. Mereka pun kemudian menjadi sibuk mengurusi orang-orang yang terluka dan mengalami keadaan yang gawat. Bahkan orang bertubuh tinggi dengan perut yang besar itu ternyata tidak dapat tertolong lagi jiwanya. Darahnya terlalu banyak mengalir dari tubuhnya, sementara seorang pengikutnya telah terbunuh pula. Sementara yang lain masih mempunyai kemungkinan untuk hidup meskipun terluka parah. Dalam pada itu, kegemparan telah terjadi di padukuhan itu. Orang-orang yang mulai terbangun setelah dicengkam oleh sirep itu pun telah turun ke jalan-jalan. Mereka mulai membicarakan apa yang telah terjadi. Dan cerita yang mereka dengar tentang peristiwa di banjar itu pun mulai merambat dari mulut ke mulut. Luar biasa berkata seseorang pusaka-pusaka itu benar-benar benda-benda keramat. Sungguh di luar akal bahwa benda-benda di dalam peti itu dapat menjelma menjadi dua orang anak muda sahut yang lain. Beberapa orang bahkan telah pergi ke banjar untuk memastikan cerita yang mereka dengar. Sementara itu, orang yang akan diwisuda menjadi buyut itu pun telah berlari-lari kecil menuju ke banjar bersama beberapa orang kawan-kawannya. Di banjar ia telah menemui sesuatu yang memang sangat mengejutkan. Namun ternyata bahwa barang-barang yang ada di dalam peti itu masih utuh. Dua malam berturut-turut kita mendapat cobaan berkata calon buyut di padukuhan itu. Ya, dua malam berturut-turut. Memang tidak masuk akal. Terlebih-lebih tentang dua orang anak muda itu jawab seorang pengawal. Kesibukan di banjar itu menjadi semakin bertambah-tambah. Namun mereka tidak akan mengurungkan rencana untuk melakukan wisuda. Aku wengu tentu akan sangat marah jika persiapan di banjar itu tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. Lupakan apa yang telah terjadi berkata pemimpin pengawal yang berada di banjar itu. Kita lanjutkan segala persiapan yang harus dilakukan menjelang tengah malam nanti. Aku wengu tidak pernah terlambat melaksanakan rencana yang sudah disusun. Apalagi dalam wisuda itu diperlukan kesungguhan dan upacara sebagaimana seharusnya dilakukan. Demikianlah, maka orang-orang padukuhan itu pun telah kembali ke dalam kesibukan mereka, meskipun mereka masih saja berbincang tentang peristiwa yang terjadi semalam. Kita tidak perlu melaporkannya berkata seorang pengawal malam nanti aku berada di sini. Biarlah malam nanti saja kita melaporkan sekaligus. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Namun salah seorang dari mereka berkata malam nanti kita harus benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak boleh lengah. Seolah-olah yang baru saja terjadi semalam, tidak akan terulang kembali di malam berikutnya. Kita pun harus siap menghadapi sirep apalagi saat aku berada di padukuhan ini. Ya, kita tidak boleh kehilangan kesadaran sebagaimana terjadi dua malam berturut-turut, jika malam nanti kita digilas lagi oleh sirep itu maka agaknya tidak akan ada ampun lagi. Baik dari orang-orang yang ingin memiliki benda-benda berharga itu, maupun oleh benda-benda itu sendiri, sehingga dua orang anak muda itu tidak akan bersedia muncul kembali berkata yang lain. Dengan demikian, maka para pengawal itu pun telah bertekad untuk terbuat apa saja bagi tugas mereka. Mereka akan beranggung jawab langsung kepada aku. Seandainya benda-benda skeramat itu benar-benar telah hilang, maka mereka akan digantung karena kelengahan mereka. Pada hari itu, seisi padukuhan itu pun kembali ditelan oleh kesibukan di Banjar. Mereka melakukan persiapan-persiapan menjelang wisuda. Sementara perempuan pun sibuk di dapur. Namun selain di Banjar, anak-anak muda di padukuhan itu telah bersiap-siap di gardu-gardu meskipun di siang hari tidak mustahil akan terjadi sesuatu di luar dugaan dan bahkan yang tidak pernah mereka anggap dapat terjadi. Di regol masuk padukuhan itu beberapa anak muda berjaga-jaga dengan senjata. Mungkin mereka akan menghadapi peristiwa yang sangat tiba-tiba dan tidak masuk akal. Sementara di simpang-simpang tiga dan tikungan, anak-anak muda duduk-duduk di pinggir jalan. Hampir semuanya membawa berbagai jenis senjata yang mereka punyai. Dari tombak panjang, tombak pendek, pedang sampai ke parang pembelah kayu. Namun sebenarnya lah mereka masih harus bertanya kepada diri sendiri, seandainya benar-benar terjadi sesuatu, apakah mereka akan dapat mempergunakan senjata mereka itu. Tetapi bahwa mereka bersiaga adalah karena mereka pun merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan benda-benda berharga yang berada di padukuhan mereka, yang berarti mereka pun ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya wisuda yang telah direncanakan. Bahkan seandainya benda-benda keramat itu hilang, tentu beberapa orang terpenting dari padukuhan itu akan mengalami kesulitan dan harus mempertanggung jawabkannya kepada aku bersama-sama dengan para pengawalnya yang bertugas. Namun sehari itu tidak terjadi sesuatu yang berarti. Kesibukan di padukuhan itu pun menjadi semakin meningkat menjelang sore hari. Seperti yang direncanakan, aku akan datang ke padukuhan itu menjelang senja. Ia akan berada di padukuhan itu semalam suntuk. Pengah malam wisuda akan berlangsung. Setelah upacara selesai, akan diselenggarakan bujana bersama di pendapat banjar sampai semalam suntuk. Karena itu, maka sebuah rumah yang paling baik di sekitar banjar itu sudah disiapkan. Aku setelah diterima oleh para bebahu banjar itu, akan beristirahat barang sejenak di tempat yang sudah disiapkan. Baru menjelang tengah malam aku akan hadir di banjar. Sebenarnya lah bahwa tidak ada rumah yang memadai yang dapat dipergunakan bagi aku. Tetapi mereka pun mengerti bahwa aku bukanlah seorang yang tidak dapat menyesuaikan diri. Aku adalah juga seorang senopati. Karena itu, ia pun memiliki sifat seorang prajurit yang dapat berada di segala macam medan. Bahkan medan yang paling sulit sekalipun. Demikianlah, menjelang saat-saat kehadiran aku di padukuhan itu, suasananya menjadi semakin tenang. Anak-anak muda menjadi semakin bersiaga. Sementara para bebahu sudah berkumpul di pendapat banjar untuk menerima aku yang akan segera hadir. Sementara itu, di sepanjang jalan raya yang menjulur ke padukuhan itu, sebuah iring-iringan orang berkuda sedang melaju. Di antara mereka terdapat aku yang diiringi oleh para pengawalnya justru laporan tentang peristiwa yang gawat itu, telah mendorong aku untuk berhati-hati. Ia tidak hanya diiringi oleh seorang senopati dan delapan orang pengawal sebagaimana kebiasaannya menempuh perjalanan di daerahnya sendiri atau pada saat-saat ia berburu. Tetapi perjalanannya itu merupakan iring-iringan yang agak lebih besar. Aku telah membawa dua orang senopati dan lima belas orang pengawal pilihan. Sebagaimana direncanakan, menjelang senja aku telah mendekati regol padukuhan yang sedang mempersiapkan wisuda bagi calon buyut yang akan menggantikan buyut yang terdahulu. Ketika anak-anak muda yang berjaga-jaga melihat kehadiran sebuah iring-iringan dengan pertanda sebuah tunggul dengan sehelai kelebet kecil, maka mereka pun segera mengetahui bahwa yang hadir adalah aku. Karena itu, mereka pun segera bersiap-siap. Di antara mereka telah dengan tergesa-gesa pergi ke banjar untuk memberitahukan kehadiran aku itu. Sementara aku mendekati regol padukuhan maka di sebuah gubuk kecil di tengah sawah, dua orang anak muda memandangi iring-iringan itu sambil tersenyum. Aku akan mendengar dongeng yang aneh itu berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat justru tertawa. Katanya sebenarnya aku ingin melihat bagaimana tanggapan aku tentang dongeng itu. Bahkan dari dalam peti itu telah muncul dua orang anak muda yang telah membantu para pengawal menghadapi sekelompok penjahat. Bahkan di malam berikutnya, mereka hanya tinggal menemukan bekas-bekas pertempuran saja. Malam nanti kita memasuki lagi padukuhabeng itu berkata Mahisa Murti. Tetapi tentu tidak akan ada peristiwa apapun lagi mungkin kekuatan kelompok penjahat itu benar-benar telah lumpuh. Tetapi juga karena kehadiran aku yang membawa cukup banyak pengawal di samping para pengawal yang memang sudah berada di padukuhan itu jawab Mahisa Pukat. Kita akan menonton wisuda. Tentu banyak orang yang menonton di dalam gelapnya malam, atau di bawah obor yang remang-remang sehingga kita tidak akan dengan mudah dikenali orang berkata Mahisa Murti. Kemudian, Mahisa Pukat pun setuju. Mereka akan memasuki padukuhan itu setelah malam hari. Sementara itu, di banjar pun telah terjadi kesibukan yang luar biasa. Aku yang sudah memasuki padukuhan itu pun segera diikuti oleh orang-orang padukuhan itu, sehingga terjadi sebuah iring-iringan yang panjang menuju ke banjar. Namun dalam pada itu, akan anak muda pun tidak menjadi lengah. Di antara mereka tetap berada di regol untuk menjaga segala kemungkinan yang mungkin timbul. Aku kemudian telah diterima di banjar oleh para bebahu. Dengan disaksikan oleh para penghuni padukuhan itu, aku pun kemudian naik ke pendapa banjar dan duduk di atas sebuah alas tikar pandan rangkap yang putih. Ternyata aku benar-benar seorang rajurit sama sekali tidak nampak kecanggungan sama sekali ketika ia duduk di atas tikar. Sementara itu, para bebahu telah menghadapnya dengan wajah-wajah tunduk. Sejenak kemudian, maka aku pun berkenan mendengarkan laporan segala macam persiapan bagi kelengkapan wisuda yang akan dilakukan menjelang tengah malam nanti. Orang yang akan mendapat wisuda itu pun telah memberikan laporan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Ia bukan saja melaporkan bahwa persiapan seluruhnya lelah siap. Tetapi dengan jujur sesuai dengan pengertiannya, ia melaporkan bahwa sekelompok penjahat telah berniat untuk merampas barang-barang keramat yang ada di banjar itu. Ternyata kami dan para pengawal tidak dapat berbuat banyak menghadapi para penjahat itu terkata calon buyut itu lalu. Tetapi tuanku mungkin lelah mendengar bahwa benda beda berharga itu telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dua orang anak muda telah muncul dari dalam peti dan bertempur bersama dengan para pengawal. Sementara pada malam kedua, justru dua orang anak muda itulah yang benar-benar telah menyelamatkan bukan saja benda-benda berharga itu, tetapi juga para pengawal yang tidak dapat melawan kekuatan sirep yang sangat tajam. Karena menurut keterangan mereka yang tertangkap hidup-hidup dan telah diikat oleh kedua orang anak muda itu di pepohonan, para penjahat itu berniat membunuh semua pengawal yang ada di banjar. Aku mengangguk-angguk. Namun katanya aku yang memiliki benda-benda itu, belum mengetahui bahwa benda-benda itu dapat menjelma menjadi wujud sebagaimana wujud kita. Tetapi menurut penilikan hamba, demikianlah yang terjadi aku sahut calon buyud itu. Baiklah berkata aku aku tidak akan mempersoalkan itu. Tetapi kenyataan yang terjadi, benda-benda berharga itu lelah diselamatkan bukankah begitu? Hamba tuanku. Benda-benda itu masih tetap berada di tempatnya. Semuanya masih utuh dan akan dapat dipergunakan sebagai kelengkapan upacara tengah malam nanti jawab calon buyud itu. Aku mengangguk-angguk. Meskipun demikian cerita tentang benda-benda keramat itu memang menarik perhatiannya. Tetapi cerita tentang anak-anak muda itu justru baru didengarnya saat itu. Meskipun demikian aku tidak bertanya lebih lanjut. Setelah ia mendapat kepastian bahwa benda-benda keramat itu masih tetap utuh dan siap dipergunakan, maka aku itu pun berkata aku akan beristirahat. Nanti menjelang tengah malam upacara akan dimulai. Kedua orang senopatiku akan mengatur segala sesuatu. Di mana benda-benda itu dilektakan, dan di mana orang yang akan menerima wisuda itu harus berada. Dengan demikian maka aku itu pun meninggalkan banjar. Sebagaimana telah dipersiapkan, maka aku itu pun kemudian telah dipersilahkan singgah di rumah yang dianggap paling baik di sebelah banjar itu. Ternyata aku pun tidak kecewa. Aku masuk kentang dalam sebagaimana ia memasuki rumahnya sendiri. Kemudian kepada seorang pengawalnya ia berkata aku akan beristirahat di amben ini. Pengawalnya yang sudah terbiasa melayani aku itu pun tidak ragu-ragu pula. Ia pun menerima kelengkapan pakaian aku. Sebila keris dan ikat kepalanya. Sebagaimana orang kebanyakan, aku pun kemudian berbaring di atas samben bambu yang dibentangi tikar pandan yang putih bergaris biru. Nampaknya memang nyaman sekali. Sementara dua orang pengawal duduk di sebelah. Seorang di antaranya mengamati keris pusaka aku yang dilepas karena aku hendak berbaring. Sementara itu di banjar pun segala persiapan telah diselenggarakan. Pusaka-pusaka yang berada di dalam peti telah dikeluarkan dari peti yang besar. Pusaka-pusaka itu diletakkan pada sebuah babut yang berwarna merah yang juga dibawa dari istana aku. Sebuah mangkuk berisi air diletakkan di pinggir babut itu ditabui dengan kembang setaman. Kedua orang senopati kepercayaan aku itulah yang mengatur segalanya. Mereka sudah terbiasa melakukan hal yang serupa dalam wisuda buyut di padukuhan-padukuhan lain. Di paling dekat dengan mangkuk air itu adalah sebilah keris yang besar, luk 13 dan di sebelahnya adalah topeng yang berwarna kuning mengkilap. Topeng wajah seorang laki-laki yang garang tetapi berwatak kesatria. Dalam pada itu, kedua senopati yang juga mendengar cerita tentang kedua orang anak muda itu dengan ragu-ragu memperhatikan topeng dan keris itu. Bahkan salah seorang di antara mereka berkata apakah kedua pusaka itu yang telah menjelma menjadi kedua orang anak muda itu? Nampaknya bukan jawab yang lain bukankah menurut beberapa orang yang melengkapi cerita itu mengatakan bahwa kedua orang anak muda itu telah menyebut kakang atau saudara tua? Senopati yang lain mengangguk-angguk. Katanya tawanan itu memang mendengar anak-anak muda itu. Mengatakan tentang saudara tua. Bahkan dikatakan bahwa jika saudara tua itu marah, maka seolah-olah bumi ini mau kiamat. Mungkin topeng itulah yang dimaksud dengan saudara tua desis senopati yang pertama. Yang lain tidak menjawab. Hal itu akan tetap menjadi teka-teki, karena sudah barang tentu, anak-anak muda yang sebenarnya adalah pusaka-pusaka itu tidak akan menampakkan diri pada setiap saat. Dalam pada itu, saat-saat wisuda pun menjadi semakin dekat. Orang-orang sudah berkerungun di sekeliling pendapa. Mereka akan menyaksikan seng Akwu Mawisuda Anaki Buyut yang sudah meninggal itu menjadi seorang buyut yang baru. Seperti biasa, maka dalam wisuda itu Akwu akan menyentuh air di dalam mangkuk itu dengan topeng mas yang keramat. Kemudian Akwu akan menarik keris besar luk 13 itu dan mencelup ujungnya ke dalam air di mangkuk itu pula. Baru kemudian, Akwu akan memercikan air itu kepada pusaka-pusaka lain dalam upacara itu dan sekaligus kepada orang yang sedang menerima wisuda itu, mengesahkan kedudukan orang itu menjadi buyut. Dalam pada itu, kibuyut yang baru itu harus mengenakan topeng itu meskipun hanya sekejap sambil menunduhkan kepalanya, sementara seng Akwu akan meletakkan ujung keris yang besar itu di kepalanya. Baru setelah upacara itu selesai, orang yang menerima wisuda itu sah menjadi seorang buyut dan bertindak sebagaimana seorang pemimpin dari kabuyutannya. Dalam pada itu, di antara orang-orang yang berkerumun itu terdapat dua orang anak muda yang memasuki padukuhan itu tidak melalui rego yang masih dijaga. Di antara orang yang banyak itu, mereka dapat menyaksikan apa yang akan dilakukan di pendapa. Apalagi ketika saatnya teiah tiba. Menjelang tengah malam, maka halaman banjar itu telah menjadi penuh sesat. Alangkah sulitnya menyebabkan setian banyak orang di halaman untuk lewat seng Akwu yang akan melakukan wisuda. Para pengawal berialan di sebelah menyebelah dengan senjata terhunus. Sementara dua orang senopatinya berjalan selangkah di hadapan Akwu. Ketika Akwu naik tangga pendapa, maka terdengar rak bagaikan membelah langit. Semua orang yang ada di halaman itu mengangkat tangan sambil berteriak-teriak sekerasnya. Baru ketika Akwu duduk di atas tikar, maka suasana menjadi tenang. Tetapi sejenak kemudian mereka mulai berdesakan lagi, karena mereka ingin melihat apa yang sedenak dilakukan oleh Akwu yang sedang duduk itu. Sejenak kemudian terdengar sesuara dari babahu tertua di padukuhan itu. Kemudian senapati kepercayaan Akwu itu pun bergeser mendekati benda-benda keramat yang ada di atas babut berwarna merah itu. Seorang di antara kedua senapati itu pun kemudian memberikan beberapa keterangan dan penjelasan. Sejenak kemudian maka upacara itu pun telah dimulai. Kedua senapati itu telah membantu Akwu yang mewisuda calon buyutuang menggantikan ayahnya yang telah meninggal. Dengan singkat Akwu memberikan sesurah dan kemudian, petuah-petuah, kewajiban dan hak seorang, buyut, dan kesanggaupan calon buyut itu untuk menyanggupinya. Baru kemudian Akwu mulai dengan upacara yang sesungguhnya dari wisuda itu sebagaimana yang selalu dilakukan oleh Akwu. Pada saat terakhir, maka orang yang menerima wisuda itu pun mengenakan topeng yang berwarna kuning cemerlang itu. Sambil menundukkan kepalanya dan mengenakan topeng itu orang yang di wisuda itu pun mendapat beberapa percikan air kembang selapanan. Kemudian Akwu telah meletakkan keris luk 13 di atas kepalanya sambil mengucapkan beberapa kalimat pendek yang pada dasarnya Akwu telah mengesahkan kedudukan orang itu menjadi seorang buyut. Pada saat yang demikian, maka orang-orang yang berada di sekitar pendapat itu pun lelah bersorak. Mereka bergembira karena seia saat itu mereka telah mempunyai seorang buyut yang sah. Demikianlah maka wisuda itu pun selesai, yang akan berlangsung kemudian tinggallah bujana yang akan diselenggarakan pendapat itu juga sambil berjaga-jaga semalam suntuk, termasuk Akwu sendiri. Karena itulah maka perhatian orang kepada mereka yang berada di pendapat itu pun mulai berkurang. Meskipun orang-orang yang berada di halaman itu tidak segera beranjak pergi, tetapi mereka tidak lagi dicengkam oleh ketegangan upacara wisuda itu. Karena itulah, maka orang-orang di halaman itu pun mulai saling berbicara di antara mereka. Orang-orang itu mulai memperhatikan siapa yang berdiri di sebelahnya. Mungkin tetangga dekatnya, mungkin orang yang tinggal di sudut padukuhan, mungkin orang lain yang tinggal agak jauh. Namun pada umumnya mereka telah saling mengenal. Tetapi di antara mereka ternyata telah berdiri di sebelah seorang anak muda yang belum dikenalnya bahkan seorang anak muda lagi berdiri di sisi anak muda yang pertama. Dua orang anak muda yang belum dikenal sama sekali. Karena itu, maka orang itu pun tiba-tiba telah bertanya, Hi, siapakah kau anak muda? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Keduanya tidak segera menjawab. Namun nampak kegelisahan tercermin di sikap mereka. Hi, siapakah kau desak orang itu? Hi, kau siapa orang itu mendesak lagi? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memang menjadi bingung. Bagaimana mereka harus menjawab? Mereka pun menyadari, bahwa pada umumnya orang-orang Padukuhan itu tentu sudah saling mengenal. Sehingga kehadiran mereka tentu merupakan hal yang dapat menarik perhatian. Tetapi kedua anak muda itu tidak sempat berpikir. Beberapa orang di sekitarnya telah berpaling pula ke arah mereka dengan tatapan matu bertanya-tanya. Ternyata orang-orang itu sama sekali tidak teringat akan cerita tentang dua orang anak muda yang hadir dua malam berturut-turut. Menurut kegambaran mereka, kedua orang anak muda yang terdiri dari kekuatan gaib pusaka-pusaka yang berada di atas kabut merah itu, tentulah anak-anak muda yang gagah, tampan dan berpakaian sangat menarik. Mungkin wajah mereka bercahaya sedangkan sorot meti mereka bagaikan kilatan cahaya tatit di langit. Sedangkan kedua orang anak muda yang berdiri. Di sebelahnya itu adalah anak muda dalam pakaian yang kusut dan berwajah muram. Karena itu ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih termangu-mangu Maka orang yang bertanya kepadanya itu telah membentak hi, sebut, siapa kalian hi? Kami datang dari padukuhan sebelah jawab Mahisa Murti di luar sadar. Dari padukuhan mana? Anak siapa? Aku mengenal semua orang di sekitar padukuhan ini jawab orang itu. Mahisa Murti menjadi semakin bingung, sementara orang-orang yang berdiri di sekitarnya telah mengerumuninya. Tiba-tiba seorang di antara mereka berkata apakah kasalah seorang dari perampok-perampok yang akan mengacaukan wisuda ini seperti dua malam berturut-turut? Tidak. Aku hanya ingin melihat wisuda ini jawab Mahisa Murti. Tentu kawan gota perampok itu geram seorang bertubuh pendek. Lalu dengar, kawan-kawanmu telah kena kutub pusaka-pusaka itu. Kawan-kawanmu telah dihancurkan oleh kekuatan pusaka itu sendiri. Dan sekarang kau datang untuk mencurinya hi. Apakah kau tidak takut kewalat? Kedua anak muda itu menjadi semakin bimbang. Apakah mereka akan mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi? Tetapi sebelum mereka sempat menemukan keputusan, terdengar seorang berkata tangkap saja. Kita serahkan saja kepada para pengawal. Gila geram anak-anak muda itu di dalam hatinya. Tetapi nampaknya orang-orang itu benar-benar akan melakukannya. Mereka agaknya benar-benar akan menangkap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Beberapa orang telah menyebab ketika empat orang laki-laki berusaha mengepung kedua orang anak muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi bimbang menghadapi orang-orang itu. Namun akhirnya Mahisa Murti berbisik di telinga Mahisa Pukat. Kita harus menghindar dari keadaan yang tidak menguntungkan ini. Aku ingin memukul orang pendek itu sekali saja jawab Mahisa Pukat. Jangan membuat perkara di sini. Wisuda itu dapat terganggu karena pokalmu itu jawab Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Pukat tidak senang melihat sikap orang bertubuh pendek itu. Meskipun demikiannya tidak dapat membantah niat Mahisa Murti. Dalam pada itu, maka empat orang laki-laki itu sudah siap menangkap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sementer beberapa orang yang berada di sekitarnya seolah-olah telah bersiap-siap untuk membantu keempat orang itu. Baiklah berkata Mahisa Murti jika kalian tidak senang melihat kehadiranku di sini, biarlah aku pergi meninggalkan halaman ini. Tetapi jawaban orang bertubuh pendek itu sangat menjengkelkan. Katanya kami tidak dapat melepaskan kau. Kau sudah melihat keadaan di banjar ini. Kau akan memberi tawan kepada kawan-kawanmu. Sebentar lagi mereka akan datang untuk merampok seisi banjar ini. Tetapi Mahisa Murti menjawab sudah aku katakan, bahwa kami hanya ingin melihat wisuda itu. Seandainya kami bermaksud jahat, apakah yang akan dapat kami kerjakan? Di sini ada sepasukan pengawal di samping aku sendiri yang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Selain itu anak-anak muda padukuhan ini berjaga-jaga di segala tempat. Apakah dengan demikian ada sekelompok orang akan berani mengusik padukuhan ini pada saat yang demikian? Persetan jawab orang pendek itu kau pandai mencari alasan untuk membebaskan diri dari tangkapan kami. Bagaimanapun juga kami akan menangkapmu. Katakan nanti segala ceritamu itu kepada para pemimpin kami dan barangkali kepada para pengawal itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Agaknya orang-orang itu benar-benar akan menangkapnya, sehingga karena itu maka ia pun harus segera mengambil sikap. Dalam keadaan yang paling gawat itu maka Mahisa Murti pun sempat berbisik kita melarikan diri. Sebenarnya Mahisa Pukatsegan berbuat demikian. Tetapi ia tidak menolak. Agaknya Mahisa Murti benar-benar tidak ingin mengganggu acara yang ada di pendapa. Karena itu, maka setelah memberi isyarat kepada Mahisa Pukat. Mahisa Murti pun dengan tiba-tiba telah menyebabkan orang-orang di sekitarnya diikuti oleh Mahisa Pukat. Yang dilakukan itu demikian cepatnya sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya terkejut karenanya, karena mereka tidak menduga hal itu akan terjadi. Beberapa orang terdorong sehingga hampir lelentang. Sementara yang lain terdesak ke samping. Gila-geram orang bertubuh pendek. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sudah berlari keluar dari kerumunan orang-orang yang berada di halaman itu. Ternyata hirup pikuk itu telah menarik perhatian. Beberapa orang segera mendekat. Namun dalam pada itu beberapa orang telah sempat mengejar kedua orang anak muda yang berlari itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun tidak dapat beriari keluar lewat pintu regol yang dijaga oleh beberapa orang anak muda. Karena itu maka mereka pun telah berlari meloncati dinding halaman banjar itu. Beberapa orang memang mengejarnya. Beberapa orang dengan susah payah telah meloncati dinding itu pula. Sementara beberapa orang lain telah berlari menghambur keluar gol. Ada apa beberapa orang anak muda bertanya kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Seseorang di antara mereka telah bercerita tentang orang-orang yang agaknya telah dikirim oleh para penjahat untuk melihat-lihat kemungkinan di halaman banjar ini. Beberapa orang anak muda tidak sempat bertanya lebih jauh. Mereka pun segera berlari menyusul orang-orang yang sudah terdahulu dengan senjata di tangan. Ternyata hal itu menarik perhatian para pengawal yang mengamati keadaan. Dua orang pengawal telah mendatangi tempat yang ribut itu. Dengan singkat mereka pun telah mendapat keterangan tentang orang-orang yang mencurigakan itu. Setelah melapor kepada kawannya, maka kedua orang pengawal itu telah menyusul pula anak-anak muda yang telah mendahului. Dengan keributan itu maka upacara. Agak terganggu untunglah bahwa acara pokok wisuda itu lelah diselesaikan. Sehingga yang tinggal hanyalah rangkaian acara yang tidak terlalu penting. Hal itu telah dilaporkan pula oleh salah seorang senapati yang telah mendengarnya kepada aku. Namun nampaknya aku tetap tenang duduk di tempatnya. Sehingga karena itu, maka upacara itu pun dapat dilangsungkan sesuai dengan rencana. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan sengaja tidak mau meninggalkan orang-orang yang mengejarnya. Karena itu metika Mahisa Murti menunggunya sejenak dan mengejarnya, Mahisa Pukat menjawab aku akan mengajak mereka berlari-lari menjelang dini hari. Kenapa tidak kita tinggalkan saja mereka bertanya Mahisa Murti? Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia tertawa saja. Sebenarnya lah, orang-orang yang mengejar mereka tidak tertinggal terlalu jauh di belakang kedua anak muda itu. Mahisa Murti hanya menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Mahisa Pukat. Sebenarnya Mahisa Murti tidak ingin berbuat demikian. Tetapi ia tidak dapat meninggalkan Mahisa Pukat. Karena itu keduanya berlari tidak sepenuh kemampuan mereka. Bahkan mereka telah menyesuaikan kecepatan mereka dengan orang-orang yang mengejar. Beberapa orang yang menyusul di belakang orang-orang yang mengejar kedua anak muda itu telah membawa obor-obor minyak yang besar. Karena itu, maka malam itu pun menjadi riuh, justru di luar halaman banjar. Di halaman banjar sendiri, keadaannya justru telah menjadi tenang. Apalagi ketika orang-orang di halaman itu melihat aku tetap tenang-tenang saja. Di sekitar pendapat itu terdapat para pengawal yang bersiaga. Bahkan bujana di banjar itu berjalan sebagaimana direncanakan. Orang-orang yang berada di halaman pun dapat ikut makan bersama dengan aku di pendapat. Tetapi mereka harus mengambil bagian mereka di tempat lain yang sudah ditentukan. Dalam pada, itu para pengawal di luar banjarlah yang berkejaran. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menuju ke regol padukunan. Mereka tahu bahwa regol itu tentu dijaga. Jika mereka memaksa diri melalui regol, berarti mereka harus berkelahi. Meskipun tentu tidak akan ada seorang pun yang dapat menahan mereka, tetapi mereka berniat untuk menghindari pertempuran. Karena itu, maka keduanya teiah berlari menuju ke dinding padukuhan. Tetapi Mahisa Pukat sengaja memilih daerah yang tidak terlalu jauh dari regol. Kenapa di situ bertanya Mahisa Murti? Jika mereka melalui regol biarlah jaraknya tidak terlalu jauh sehingga mereka tidak kehilangan kita jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti tidak membantah, meskipun sebenarnya ia tidak sependapat. Karena itu, maka mereka pun telah berlari seolah-olah menuju ke regol. Karena itu, maka orang-orang yang memburunya itu telah berteriak-teriak memberikan isyarat kepada para penjaga regol. Orang-orang yang mengejar itu sengaja tidak membunyikan isyarat kentongan justru karena aku berada bibanjar, sehingga tidak memberikan kesan menggelisahkan. Orang-orang yang berada di regol itu pun telah mendengar teriakan-teriakan yang memekatkan telinga. Karena itu, maka mereka pun segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan biarkan mereka lolos teriak salah seorang di antara mereka yang mengejar. Anak-anak muda yang berada di regol itu pun justru memencar. Mereka sudah menggenggam senjata di tangan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat melihat anak-anak muda di regol sudah bersiap. Obor yang tersedia telah dinyalakan pula di samping obor yang memang sudah menyala di regol itu. Namun ternyata bahwa Mahisa Pukat telah berbelok. Ia tidak benar-benar menuju ke regol. Tetapi ia menuju ke dinding di sebelah regol. Dengan tangkasnya Mahisa Pukat meloncat disusul oleh Mahisa Murti. Yang dilakukan oleh anak-anak muda itu sangat mengejutkan. Orang-orang di regol itu tidak mengira bahwa kedua anak muda itu akan meloncati dinding. Jangan sampai lepas teriak orang-orang yang mengejarnya. Bahkan dua orang pengawal yang ikut di antara anak-anak muda yang mengejar itu pun telah sampai ke regol pula. Beberapa orang tidak mengejar kedua anak muda itu dengan meloncat dinding padukuhan. Mereka berlari melalui regol dan berusaha memotong arah kedua anak muda itu di luar dinding. Namun ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah lebih dahulu meloncat turun. Mereka pun kemudian berlari menyusuri dinding padukuhan. Orang-orang yang mengejarnya masih saja berlari-lari di belakang kedua anak muda itu. Sebagaimana diatur oleh Mahisa Pukat, jarak di antara mereka tidak begitu jauh. Bahkan seolah-olah orang-orang yang mengejar itu hampir dapat menyusulnya. Tetapi jarak di antara mereka pun telah bertambah lagi. Kedua pengawal yang ada di antara mereka yang mengejar itu pun kemudian justru berada di paling depan. Ia memiliki kemampuan tubuh melampaui orang-orang padukuhan itu. Sesuai dengan tugas mereka, maka mereka dapat berbuat lebih banyak dari anak-anak muda yang semakin lama menjadi semakin ketinggalan. Berhenti teriak salah seorang dari kedua pengawal itu. Tetapi Mahisa Pukat dan Mahisa Murti berlari terus. Ketika mereka sampai di sebuah simpang, tiga, maka mereka telah memilih jalan berbelok yang menuju ke sebuah bulak yang panjang. Kedua pengawal itu tidak berhenti. Mereka masih mengejar terus. Apalagi kadang-kadang seakan-akan mereka hampir berhasil mengejar kedua anak muda itu. Tetapi dengan kemarahan yang memuncak mereka harus menyaksikan jarak di antara mereka dengan orang yang mereka kejaf itu menjadi semakin panjang. Di belakang mereka, anak-anak muda padukuhan itu masih mengejar pula. Ada juga di antara mereka yang masih membawa obor di tangan. Apa yang kau mau ii Mahisa Pukat bertanya Mahisa Murti. Sekedar berkejaran jawab Mahisa Pukat. Apakah masih belum cukup bertanya Mahisa Murti. Biarlah mereka berhenti dengan sendirinya jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti hanya dapat menggelengkan kepalanya. Mahisa Pukat agaknya masih marah kepada orang-orang padukuhan itu, sehingga ia ingin membalas dengan membuat mereka marah pula. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, mereka telah berkejaran di bulak yang panjang. Mahisa Murti tidak dapat berbuat lain, kecuali mengikuti saudara laki-lakinya yang marah itu. Ia pun ikut berlari-lari di sepanjang bulak. Sementara di belakang mereka orang-orang padukuhan mengejar sambil berteriak-teriak DJ paling depan terdapat dua orang pengawal yang marah. Apalagi Mahisa Pukat dengan sengaja telah membuat mereka marah. Sekali-sekali ia dengan sengaja membiarkan dirinya hampir tertangkap. Namun kemudian ia berlari semakin cepat, sehingga jaraknya menjadi semakin jauh. Seperti yang dikehendaki oleh Mahisa Pukat, maka orang-orang yang mengejarnya itu pun semakin marah. Mereka berteriak-teriak tidak menentu. Apalagi jika jarak mereka tinggal dua langkah. Seolah-olah tangan pengawal yang di paling depan itu dapat menggapai pundak Mahisa Pukat. Namun usaha mereka sia-sia. Karena Mahisa Pukat pun kemudian meniadi semakin jauh sambil sekali-kali berpaling. Mahisa Murti yang kemudian berada di depan Mahisa Pukat, kadang-kadang terlalu cepat berlari, sehingga ia pun harus menunggu. Tetapi ia pun kemudian menjadi tidak telaten. Katanya kepada Mahisa Pukat kita tinggalkan saja mereka. Jangan kau rusakkan permainanku jawab Mahisa Pukat. Apakah keuntunganmu dengan permainan ini desis Mahisa Murti? Mereka akan menganggap kita sebagaimana mereka. Dan kita akan dapat membuat mereka menjadi lelah. Itu adalah salah mereka sendiri jawab Mahisa Pukat. Aku akan berlari mendahului berkata Mahisa Murti. Terserah kepadamu jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti menjadi jengkel. Tetapi ia tidak dapat mencegah. Tingkah laku Mahisa Pukat itu. Ia benar-benar ingin membalas sakit hatinya dengan caranya. Sebenarnya lah, orang-orang yang mengejarnya menjadi letih. Bahkan pengawal yang berada di paling depan itu pun menjadi letih. Keduanya merasa bahwa mereka tidak akan dapat mengejar dan menangkap kedua orang buruan itu dengan caranya. Karena itu maka mereka pun mulai mengancam. Jika kalian tidak berhenti, aku akan melakukan sikap yang lebih keras berkata salah seorang dari kedua orang pengawal itu. Apa yang dapat Tuan lakukan terhadap kami yang tidak dapat Tuan tangkap? Bertanya Mahisa Pukat sambil berlari. Jangan menyangka kalian dapat lepas dari tangan kami bentak pengawal itu. Kalian tidak dapat menyusul kami jawab Mahisa Pukat pula. Sebentar lagi kalian akan kami ikat bentak pengawal lain. Tetai Mahisa Pukat justru tertawa. Namun sebenarnya lah orang-orang yang mengejarnya tidak dapat menggapainya. Namun dalam kemarahan yang memuncak, pengawal itu ternyata tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghentikan kedua orang yang dikejarnya, atau salah seorang, daripadanya. Jika salah seorang di antara mereka dapat ditangkap maka yang lain pun akan dapat ditangkap pula. Karena itu, maka seorang di antara kedua pengawal itu telah mencabut pisau belati kecilnya. Sekali lagi ia mengeram aku akan menangkapmu dengan care yang tidakkah sukai jika kau tetap tidak mau berhenti. Mahisa Murti menjadi curiga. Kata-kata itu tentu bukan sekedar untuk menakuti-nakuti. Karena itu, maka ia pun lelah berhenti menunggu masa Pukat sambil berkata hati-hati. Orang itu bersungguh-sungguh. Mahisa Pukat pun mempunyai perhitungan serupa. Karena itu, sebelum hal-hal yang tidak dikehendakinya terjadi, sehingga dapat membuatnya menjadi benar-benar marah, maka Mahisa Pukat pun memutuskan untuk menghentikan permainan itu. Dengan loncatan panjang, maka Mahisa Pukat pun mempercepat langkahnya sehingga dengan cepat jarak antara kedua orang anak muda itu dengan mereka yang mengejarnya menjadi semakin jauh. Yang terjadi itu demikian cepatnya, sehingga pengawal itu telah terlambat mengambil sikap. Ketika ia benar-benar melontarkan pisaunya, maka Mahisa Pukat sudah menjadi semakin jauh. Karena itu maka pisaunya ternyata tidak lagi dapat mengejar. Mahisa Pukat yang berlari semakin kencang. Anak setan geram pengawal itu. Mahisa Pukat dan Mahisa Murti tidak menghiraukan lagi. Mereka berlari semakin jauh memasuki ujung bulak dan kemudian berbelok menuju padang perdu. Orang-orang yang mengejarnya ternyata telah kehabisan nafas. Mereka tidak lagi mampu berlari. Kedua orang pengawal berlari di paling depan pun lelah menjadi kelelahan, sehingga akhirnya keduanya pun berhenti dengan sendiri, sementara. Orang-orang lain tertinggal agak jauh di belakang mereka. Mereka adalah penjahat yang benar-benar berpengalaman berkata salah seorang dari kedua pengawal itu. Ternyata mereka terlatih, bagaimana mereka harus melepaskan diri. Ya, mereka terbiasa berlari-lari. Aku tidak mampu lagi sahut yang lain. Kedua pengawal itu berdiri sambil bertolak pinggang. Nafas mereka bekejaran di antara desah kelelahan. Baru sejenak kemudian, orang-orang yang mengejar di belakang kedua pengawal itu mendekat. Sambil menjatuhkan diri di atas rerumputan di pinggir jalan, salah seorang di antara mereka bertanya bagaimana? Kenapa kau bertanya begitu bentak salah seorang pengawal yang kelelahan kau lihat, kami tidak dapat menangkap mereka? Orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia pun sadar bahwa kedua pengawal itu tidak berhasil menangkap dua orang yang lari itu. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun sejenak kemudian pengawal itu pun berkata kita kembali ke banjar. Bagaimanapun juga penjahat itu sudah lari. Agaknya mereka tidak akan berani datang lagi. Mereka tentu sudah melihat bahwa seisi padukuhan sudah bersiap sedia. Jika mereka berani datang, dengan jumlah yang banyak sekalipun, maka mereka akan dimusnahkan. Tetapi dalam pada itu, kita pun harus berhati-hati. Demikianlah, maka kedua orang pengawal dan orang-orang padukuhan yang mengejar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat itu pun segera kembali ke banjar. Nampaknya aku benar-benar tidak terpengaruh oleh peristiwa itu. Sebenarnya lah aku merasa, bahwa kehadirannya bersama para pengawalnya. Ditambah para pengawal yang terdahulu, telah merupakan satu kesatuan yang tidak lemah menghadapi kekuatan yang manapun juga. Karena itu aku masih tetap duduk tenang menikmati bujana yang diselenggarakan di banjar. Semalam suntuk. Dalam pada itu, di Padang Perdu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat duduk bersandar batang pepohonan. Terdengar Mahisa Pukat berdesis aneh. Apa yang aneh bertanya Manisa Murti? Keadaan kita jawab Mahisa Pukat orang-orang kabuyutan itu menganggap kita sebagai penyelamat mereka, bahkan telah tumbuh satu dongeng yang mendubarkan, seolah-olah kita telah muncul dari kekuatan benda-benda keramat itu, namun sekaligus mereka mencurigai kita dan menganggap kita sebagai penjahat yang perlu mereka buru seperti memburu seekor binatang buas yang tersesat memasuki padukuhan. Mahisa Murti tersenyum. Katanya memang menggelikan. Orang-orang yang mengejar kita tentu tidak pernah membayangkan bahwa dua orang anak muda yang didengarnya dari dongeng itu seperti kita sekarang ini. Memang menarik. Tetapi apakah orang-orang yang melihat kita tidak pernah mengatakan, wujud dari dua orang yang telah mereka anggap ungkapan kekuatan pusaka-pusaka itu bertanya Mahisa Pukat? Mungkin juga. Tetapi bagaimanapun juga, agaknya orang-orang itu mempunyai gambaran lain dari penglihatan mereka atas kita. Jawab Mahisa Murti apalagi dalam gelap. Agaknya mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Mahisa Pukat menggeliat. Sambil menguap ia pun kemudian menyilangkan tangannya di dadanya. Katanya lelah juga rasanya berlari-lari. Aku akan tidur. Tidurlah jawab Mahisa Murti. Agaknya aku sudah sulit untuk tidur di sisa malam ini. Tetapi mungkin justru siang nanti aku akan dapat tidur nyenyak. Mahisa Pukat tidak menjawab. Ia pun kemudian memejamkan matanya. Sejenak kemudian, maka ia pun sudah terhidur. Mahisa Murti yang tidak dapat tidur, justru berdiri dan berjalan mondar-mandir. Ia pun kadang-kadang tersenyum sendiri mengenang tingkah laku orang-orang kabuyutan itu. Berdua dengan Mahisa Pukat mengalami dua anggapan yang saling berlawanan. Sebagai pahlawan dan sekaligus sebagai penjahat yang diburu. Dalam pada itu langit pun menjadi terang. Aku dan para pengawalnya telah tidak ada lagi di banjar. Sebelum mereka kembali, maka mereka masih akan beristirahat. Aku akan berada di rumah yang disediakan baginya. Separuh dari para pengawal akan beristirahat pula, sementara yang lain akan bergantian. Demikian pula dua orang senopatinya. Sementara itu beberapa orang pengawal telah saling berbincang tentang dua orang penjahat yang tidak dapat dikejar oleh dua orang di antara para pengawal disertai beberapa puluh ornak anak-anak muda di padukuhan itu. Seandainya dua orang yang hadir dari pusaka-pusaka itu sempat keluar dari selongsongnya, maka mereka tentu akan dapat menangkapnya berkata seorang dari kedua pengawal yang ikut mengejar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka tentu mempunyai sandaran ilmu berkata kawannya tetapi bukan berarti bahwa mereka tidak dapat ditundukan. Malam nanti, kita harus berhati-hati. Aku agaknya ingin berada di padukuhan ini dan meninggalkannya bersama barang-barang berharga itu. Aku tidak ingin meninggalkan barang-barang itu lagi dan baru akan dikembalikan kemudian meskipun dengan delapan atau sepuluh orang pengawal sekalipun. Jadi aku akan bermalam lagi bertanya seorang kawannya. Agaknya demikian jawab kawannya tetapi entahlah Senopati pun masih belum pasti. Tetapi agaknya hari ini aku akan beristirahat penuh sampai malam nanti. Sementara kita akan menempatkan pusaka-pusaka itu di tempatnya. Kita akan berusaha pedati dari kabuyutan ini dan esok kita akan berangkat bersama barang-barang itu. Pengawal itu mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan kebanjar. Berapa orang yang ada di sana? Empat orang jawab kawannya tetapi di sana penuh dengan anak-anak muda bersenjata. Tetapi sebaiknya pusaka-pusaka itu besok kita bawa kembali berkata pengawal itu dengan demikian. Aku tidak akan selalu digelisahkan oleh kemungkinan-kernungkinan buruk, meskipun pusaka-pusaka itu dapat menolong diri mereka sendiri. Kawannya mengangguk-angguk saja sementara pengawal itu pun kemudian pergi ke banjar. Dalam pada itu, meskipun para pengawal yang mengejar Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengarkan pula cerita tentang dua orang anak muda yang diduga keluar dari pusaka-pusaka yang tersimpan itu dan menjelma menjadi dua orang yang memiliki ilmu yang tidak ada taranya, namun mereka sama sekali tidak sampai pada pikiran bahwa dua orang yang dikejarnya itulah sebenarnya anak-anak muda yang dimaksudkan. Karena itu, maka keduanya sama sekali tidak mempunyai arah perhitungan yang demikian. Tetapi sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mempunyai pertimbangan tentang diri mereka. Untuk menghindari perhatian orang yang mungkin saja tertuju kepada mereka yang berdua, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah sepakat, mereka tidak akan menampakkan diri berdua. Ketika hari itu mereka memerlukan sesuatu, maka Mahisa Pukat telah yang pergi ke kedai untuk membelinya. Meskipun Mahisa Pukat datang sendiri, tetapi agaknya ia sudah menarik perhatian. Untunglah bahwa pakaiannya memberikan kesan bahwa ia memang seorang pengembara. Karena itu, ketika pemilik itu bertanya kepadanya, dan dijawabnya bahwa ia memang seorang pengembara, maka pemilik warung itu tidak mempersoalkannya lebih lanjut. Namun dalam pada itu, selagi Mahisa Pukat membeli beberapa potong ketelah pohon rebus, ia sempat mendengar. Pembicaraan beberapa orang yang kebetulan ada di kedai itu. Kabuyutan ini sedang tidak tenang berkata orang itu. Ya, justru karena pusaka-pusaka yang dipergunakan. Dalam wisuda itu jawab yang lain. Tetapi menurut pendengaranku, besok barang-barang itu akan dibawa langsung oleh aku berkata orang pertama. Syukurlah. Tetapi sayang juga dengan dua orang anak muda itu. Seandainya keduanya bersedia tinggal di sini dan tidak lagi memasuki selongsongnya, maka keduanya akan menjadi pepunden di sini. Apa yang mereka ingini tentu akan dipenuhi, karena keduanya akan dapat menjadi lambang keselamatan. Mana mungkin keduanya tinggal jika pusaka-pusaka itu tidak dibiarkan tinggal di sini. Keduanya dengan sendirinya akan ikut terbawa jika pusaka itu dibawa oleh aku. Kita tidak akan dapat menahannya dengan care apapun juga. Mahisa Pukat tidak tahan mendengarkan pembicaraan itu lebih lama lagi. Karena itu, maka ia pun segera meninggalkan tempat itu. Ketika Mahisa Murti mendengar cerita Mahisa Pukat, maka ia pun hanya dapat tersenyum. Katanya salah kita. Tetapi apakah kita akan tetap membiarkan anggapan yang keliru tentang diri kita itu? Aku tidak mempunyai keberatan apa-apa jawab Mahisa Murti. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam maka katanya sebenarnya aku merasa kasihan kepada mereka. Mereka akan dapat tersesat dengan anggapannya itu. Pada suatu saat mereka akan menyadarkan diri kepada kekuatan benda-benda upacara itu, seolah-olah benda-benda itu. Benar-benar mempunyai kekuatan yang langsung dapat hadir dalam wujud anak-anak muda seperti kita ini. Mereka tidak akan berbuat demikian jawab Mahisa Pukat. Mereka tidak mempunyai care untuk memanggil wujud yang mereka sangka ada di dalam benda-benda keramat mereka. Tetapi mereka akan dapat mempercayakan segala sesuatunya kepada sikap benda-benda itu sendiri. Justru mereka menganggap bahwa benda-benda itu akan dapat menyelamatkan diri mereka. Bukankah hal itu berbahaya? Mereka akah menjadi lengah. Sedangkan barang-barang itu nilainya tidak terkira. Benda-benda yang terbuat dari emas tetes berlian dan logam-logam berharga lainnya. Juga bebatuan yang mereka anggap mempunyai kekuatan gaib dan kemampuan yang tidak terjadi lagi berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mulai merenungi kata-kata Mahisa Murti. Namun akhirnya ia mengangguk-angguk sambil bergumam aku mengerti. Tetapi semuanya sudah telanjur. Jika sejak semula kau berkata seperti itu, maka aku tentu akan bersikap lain. Aku pun tidak memikirkannya sebelumnya jawab Mahisa Murti. Jadi bagaimana menurut pendapatmu bertanya Mahisa Pukat? Memang memerlukan satu langkah yang tepat. Jika tidak, maka akibatnya akan jauh berbeda dari yang kita kehendaki jawab Mahisa Murti pula. Apakah yang sebenarnya kita kehendaki desis Mahisa Pukat apakah kita akan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa anggapan mereka tentang dua orang anak muda itu keliru? Juga tentang dua orang yang mereka kejar-kejar menjelang pagi di halaman banjar itu. Kita akan memikirkannya berkata Mahisa Murti kita pun harus tahu, apakah pusaka itu masih tetap berada di padukuhan itu, atau akan segera dibawa pergi bersama aku. Memang sulit bagi keduanya untuk mendapatkan keterangan yang pasti tentang benda-benda berharga itu. Namun Mahisa Pukat pun mengatakan kepada Mahisa Murti tentu apa yang didengarnya dari orang dekede itu, bahwa benda-benda berharga itu akan segera dibawa bersama aku esok pagi. Kita masih mempunyai waktu untuk merenung care yang paling baik yang dapat kita tempuh untuk memberikan keyakinan, bahwa cerita yang mereka terima sebagai satu kenyataan itu tidak benar. Tidak ada pusaka yang dapat menjelma menjadi manusia dari antara pusaka-pusaka yang dipergunakan untuk kelengkapan upacara itu. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu telah mencoba merenungkan care yang paling baik untuk mengatakan kepada orang-orang di padukuhan itu, atau kepada aku dan para pengawalnya, bahwa anggapan mereka tentang dua orang anak muda itu keliru. Namun justru karena itu, maka kedua orang anak muda itu tidak meninggalkan tempat itu sehari penuh. Mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka ke tempat yang tidak pasti. Tetapi mereka tetap saja menunggu matahari tenggelam di balik cakrawala. Tidak ada care yang dapat kita tempuh berkata Mahisa Murti kecuali malam nanti kita memasuki padukuhan itu dan berkata terus terang tentang diri kita masing-masing. Apakah mereka akan percaya bertanya Mahisa Pukat? Para pengawal akan mengenal kita. Orang-orang yang tertangkap itu pun mengenal kita pula berkata Mahisa Murti. Ya, mudah-mudahan mereka tidak melupakan wajah-wajah kita yang hanya dapat mereka lihat sekilas, berkata Mahisa Pukat kemudian. Tetapi rasa-rasanya aku tidak sampai hati melihat wajah-wajah mereka yang tentu akan menjadi sangat kecewa melihat kenyataan yang tidak mereka kehendaki. Mahisa Murti berkata Mahisa Murti kemudian. Jadi rencanamu goyah? Kau akan membiarkan orang-orang itu tetap pada pendapatnya? Sudah aku katakan, aku tidak berkeberatan jika anggapan itu masih tetap ada di dalam diri mereka. Meskipun demikian aku dapat mengerti keberatanmu. Karena itu aku setuju untuk menyatakan kebenaran ini. Sekarang kau sendiri yang menjadi ragu sahut Mahisa Pukat? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya baiklah. Mungkin memang pahit untuk melihat kenyataan yang tidak dikehendaki. Tetapi mereka harus berani menatap kenyataan itu sebagai satu kebenaran. Dua orang anak muda itu bukan tuah dari pusaka-pusaka yang besok akan dibawa oleh aku kembali ke istananya itu. Apakah kita akan langsung menghadap aku bertanya Mahisa Pukat? Ya, malam nanti kita memasuki regol padukuhan. Mungkin kita akan ditangkap. Kita tidak akan melawan. Jika kita dihadapkan kepada aku, atau kepada kibuyut yang baru itu, kita akan berkata terus terang, apa yang pernah terjadi. Justru karena kita mendengar bahwa mereka mempunyai anggapan yang keliru tentang diri kita maka kita datang untuk meluruskan kekeliruan itu jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku dapat mengerti. Tetapi kita harus bersiap menghadapi kemungkinan yang barangkali juga tidak pernah kita duga sebelumnya mungkin kita akan menghadapi tindak kekerasan. Bagaimanapun juga, aku tetap tidak mau dianggap sebagai orang-orang yang dikirim oleh sekelompok penjahat untuk mengamati padukuhan itu. Tentu. Bagaimanapun juga kita masih mempunyai harga diri. Apalagi untuk menjalani hukuman gantung di alun-alun berkata Mahisa Murti kemudian. Akhirnya keduanya mendapatkan satu kesepakatan. Namun keduanya menyadari, mungkin ada perlakuan yang kurang menyenangkan bagi mereka. Bahkan mungkin mereka harus berbuat sesuatu untuk melindungi diri mereka sendiri. Demikianlah, ketika langit menjadi suram, keduanya pun telah berkemas. Mereka akan pergi ke padukuhan yang mempunyai anggapan yang aneh tentang diri mereka berdua. Pak ada suatu saat mereka disanjung karena mereka dianggap sebagai perwujudan dari kesaktian pusaka-pusaka yang dipergunakan untuk upacara, tetapi pada saat yang lain mereka diburu seperti memburu binatang buas yang masuk ke padukuhan untuk mencuri ternak. Dengan hati yang berdebar-debar, kedua orang anak muda itu mendekati regol. Di bawah cahaya obor yang cukup besar, keduanya melihat kesiagaan di regol itu. Di samping anak-anak muda yang bertugas, ternyata di dalam regol masih terdapat beberapa orang anak-anak muda yang hilir mudik. Mereka ikut membantu kawan-kawan mereka. Beberapa langkah dari regol kedua anak muda itu berhenti. Keragu-raguan masih selalu membayangi mereka. Namun akhirnya Mahisa Murti berkata marilah. Kita berniat baik. Kita tidak akan merugikan mereka, kecuali jika mereka sendiri memaksa kita berbuat demikian. Dengan langkah pasti kedua anak muda itu pun kemudian mendekat regol padukuhan itu sebagaimana judah mereka duga. Maka anak-anak muda yang berjaga-jaga di regol itu telah menghentikan keduanya. Siapa kalian bertanya pemimpin dari anak-anak muda itu? Kami dua uang kakak beradik yang merantau tanpa tujuan. Jawab Mahisa Murti. Jawaban itu mengejutkan. Namun kemudian anak muda itu bertanya pula apa maksudmu memasuki padukuhan kami. Kami hanya ingin bermalam saja di padukuhan ini jika kami mendapat tempat untuk berteduh. Mungkin diseram di banjar atau ditempai tempat lain. Jawab Mahisa Pukat. Sebelumnya memang pernah terjadi. Orang-orang yang sedang merantau atau pejalan yang kemalaman, dapat bermalam di banjar padukuhan itu bahkan sekali-sekali dalam satu kesempatan, kadang-kadang mereka mendapatkan makan atau sepotong ketela rebus dari para peronda. Tetapi anak muda itu menjadi ragu-ragu, justru dalam keadaan yang terasa gawat pada waktu itu. Beberapa orang. Kawannya pun kemudian telah mengerumuni dua orang anak muda yang mengaku sebagai perantau itu. Ternyata anak-anak muda itu tidak cepat menghubungkan kedua orang anak muda yang memasuki padukuhan mereka itu dengan dua orang anak muda yang hadir di banjar sebagai wujud dari pusaka-pusaka aku yang dipergunakan dalam kelengkapan misudaki buyut yang baru. Atau mereka pun tidak cepat menganggap bahwa dua orang itu adalah orang yang telah dikejar-kejar oleh para pengawal dan orang-orang padukuhan itu sendiri. Yang tumbuh di hati anak-anak muda pada waktu itu hanyalah sekedar kecurigaan karena keadaan yang sedang gawat pada waktu itu. Maaf Kisanak berkata pemimpin dari anak-anak muda itu kedatangan kalian justru pada saat yang tidak menguntungkan. Padukuhan kami sedang dibayangi oleh kejahatan yang dapat membahayakan. Karena itu, untuk satu dua hari ini, kami tidak dapat memberikan kesempatan kepada Kisanak berdua untuk bermalam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Mahisa Murti pun berkata bukankah kami hanya berdua saja? Apa yang dapat kami lakukan? Sementara itu kami pun tidak bersenjata. Kami hanya ingin menumpang tidur. Tidak lebih. Sekali lagi pemimpin dari anak-anak muda itu menjadi ragu-ragu. Ia pun sependapat dengan Mahisa Murti. Hanya dua orang anak muda. Apakah yang dapat mereka lakukan? Apalagi jika keduanya mendapat pengawasan yang ketat. Jika keduanya dibiarkan tidur di seram di depan banjar, tidak di seram di samping, maka para peronde akan dapat mengawasi mereka dengan langsung. Apalagi di ruang dalam ada beberapa orang pengawal yang juga berjaga-jaga. Selebihnya, pusaka-pusaka itu sendiri akan mampu melindungi diri mereka. Selagi pemimpin anak-anak muda diregul itu merenung, tiba-tiba saja seorang anak muda yang bertubuh pendek dengan otot yang menjuat di wajah kulitnya telah melangkah maju sambil meminta Apakah kalian tidak mendengar bahwa kalian harus pergi? Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Ia tidak senang mendengar kata-kata yang kasar itu. Tetapi ia masih mencoba menahan diri. Kisanak berkata pemimpin anak-anak muda itu kemudian apa boleh buat? Agaknya kawan-kawanku berkeberatan. Belum tentu tiba-tiba saja Mahisa Pukat menyahut hanya seorang di antara kawan-kawan kisanak yang tidak sependapat dengan kisanak, bahwa memberikan tempat bermalam bagi orang yang kemalaman merupakan satu perbuatan yang terpuji. Anak muda yang bertubuh pendek dengan otot-otot yang mencuat kemerah-merahan, kemarahannya nampak semakin memuncak. Kau mencari perkara anak setan geram orang bertubuh pendek itu. Mahisa Murtilah yang kemudian menyahut sama sekali tidak, Saudaraku, aku hanya ingin mengatakan apa yang terakhir olehnya memiliki sikap kawan-kawanmu. Orang bertubuh pendek itu meloncat maju. Tangannya telah terayun menampar pipi Mahisa Murti. Mahisa Murti sama sekali tidak menghindar. Ia menyeringai menahan sakit. Tetapi justru karena daya tahannya yang tinggi, maka perasaan sakit itu pun segera dapat diatasinya. Mahisa Pukatlah yang hampir saja menerkam orang itu. Tetapi Mahisa Murti sempat menggamitnya. Sementara itu kawan-kawan anak muda itu pun berusaha melerainya. Jangan berkata pemimpin dari anak-anak muda itu jika kita menolak, biarlah kita menolak. Tetapi jangan menyakitinya. Mungkin mereka benar-benar orang yang memerlukan pertolongan. Orang bertubuh pendek dan berotot mencuat-menjulur di bermukaan kulitnya itu mengeram. Tetapi ia tidak memukul lagi. Kisanak berkata pemimpin anak-anak muda itu sebaiknya kalian meninggalkan padukuhan ini. Bermalamlah di padukuhan lain. Mereka yang tidak sedang mengalami kesulitan seperti kita di sini tentu akan dapat menerima kalian dengan baik. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera pergi. Mereka memang tidak ingin pergi ke padukuhan-padukuhan yang lain. Mereka ingin bermalam di padukuhan itu. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba seorang di antara orang-orang padukuhan itu yang datang mengerumuni Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang semalam berdiri di sebelahnya dan yang ternyata telah melarikan diri. Karena itu, maka dengan lantang ia berkata orang itulah yang kita buru semalam. Hi orang yang bertubuh rendah dengan otot-otot di kulitnya itu terkejut. Ya, aku tidak keliru. Aku berdiri di sebelahnya. Meskipun saat itu gelap, dan cahaya obor tidak terlalu banyak menggapai wajahnya, tetapi aku yakin berkata orang yang mengenalinya itu. Jika demikian, jelas, keduanya adalah penjahat-penjahat itu teriak yang lain. Biarlah kita buat keduanya jerak-geram orang bertubuh pendek. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Sementara itu Mahisa Pukat pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun Mahisa Murti justru berbisik kebetulan sekali. Mereka akan menangkap kita. Kita akan mereka bawa menghadap kibuyut jika mereka berbuat kasar bertanya Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu pemimpin anak-anak muda di Regul itu berkata kita tangkap mereka. Telapi jangan disakiti. Kita akan dapat memperlakukan mereka dengan care lain. Tentu mereka mempunyai maksud tertentu bahwa mereka datang kembali malam ini setelah malam-malam sebelumnya. Kawan-kawannya memandangi pemimpin anak-anak muda itu dengan heran. Seorang di antara mereka berkata sudah tentu, maksudnya tentu akan melakukan kejahatan lagi, karena malam kemarin ia gagal berbuat sesuatu. Mereka tentu sudah mendengar bahwa malam ini adalah malam terakhir benda-benda berharga itu di sini. Karena itu, maka mereka tentu akan berusaha dengan care yang lebih kasar lagi dari care-care sebelumnya. Aku mempunyai pertimbangan lain berkata pemimpin anak-anak muda yang berada di Regul itu mereka datang justru melalui Regul ini. Mereka sadar bahwa di Regul ini tentu banyak penjaganya. Itu adalah sekedar care. Mereka minta izin untuk bermalam. Tetapi jika kita mengizinkan, maka mereka akan berbuat jahat berkata anak muda yang lain. Mungkin jawab anak muda itu tetapi biarlah kibuyut yang baru itu memeriksanya mungkin mereka akan berbuat jahat. Tetapi mungkin pula tidak. Kawan-kawannya nampaknya masih belum puas. Tetapi dalam pada itu Mahisa Murti berkata kami bersedia ditangkap dan dihadapkan kepada siapa saja. Kami memang tidak akan berbuat apa-apa selain mohon tempat untuk bermalam. Pemimpin anak-anak muda itu pun kemudian berkata marilah. Kita akan membawanya menghadap kibuyut. Kibuyut tidak ada di Banjar berkata salah seorang dari anak-anak muda itu aku baru saja datang dari Banjar. Kita akan membawanya ke rumahnya berkata pemimpin dari anak-anak muda itu. Demikianlah, maka anak-anak muda itu tidak dapat memaksakan kehendaknya. Mereka kemudian membiarkan pemimpin anak-anak muda itu membawa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pergi ke rumah kibuyut diiringi beberapa orang anak-anak muda. Bahkan anak muda yang ingin berbuat kasar terhadap kedua orang anak muda itu pun telah mengikut pula. Jika ada kesempatan, maka mereka sudah siap untuk bertindak tegas terhadap kedua orang yang dianggapnya sebagai dua orang penjahat itu. Ketika mereka sampai ke rumah kibuyut yang baru, mereka pun segera dibawa naik ke pendapa, sementara. Seseorang di antara mereka telah mengatakan kepada kibuyut yang sedang berada di ruang dalam ada apa berkata kibuyut. Dua orang yang mencurigakan telah memasuki regol berkata orang yang menghadap kibuyut itu mereka sudah kami bawa ke pendapa ini. Apa yang telah mereka lakukan bertanya kibuyut. Belum ada jawab pemimpin anak-anak muda yang berada di regol itu. Kenapa kalian dapat menuduh bahwa keduanya adalah penjahat bertanya kibuyut kemudian. Orang ituun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di regol. Bahwa ada orang yang langsung dapat mengenalinya sebagai orang yang dikejar-kejar pada malam sebelumnya. Apakah kalian yakin akan hal itu bertanya kibuyut? Keduanya tidak membantah jawab orang itu. Kibuyut kemudian mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan melihatnya di pendapa. Sejenak kemudian, setelah membenahi pakaiannya, kibuyut pun telah keluar di pendapa. Di antara anak-anak muda dan orang-orang yang mengikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, kibuyut pun mulai bertanya tentang beberapa hal kepada kedua orang anak muda itu. Siapa namamu bertanya kibuyut? Namaku pinta jawab Mahisa Murti saudaraku itu bernama Soma. Kalian berasal dari mana bertanya kibuyut pula? Kami adalah pengembara kibuyut jawab Mahisa Murti. Kibuyut itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya apakah benar bahwa kau kemarin telah dikejar-kejar oleh orang-orang di padukuhan ini? Mahisa Murti yang memang ingin mengatakan yang sebenarnya tentang pusaka-pusaka itu tidak membatah. Jawabnya iya. Akulah yang kemarin dikejar-kejar bersama saudaraku. Jadi benar bahwa kalian adalah penjahat-penjahat bertanya kibuyut pula. Tentu tidak kibuyut jawab Mahisa Pukat. Kami bukan penjahat. Sebenarnya kemarin pun kami hanya ingin bermalam di banjar. Tetapi ternyata banjar itu penuh dengan orang. Apa yang dikatakannya bertanya kibuyut? Mereka mengaku orang-orang dari padukuhan sebelah jawab orang itu. Benarkah kalian berhobong bertanya kibuyut pula? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Namun agaknya sudah waktunya untuk menolong orang-orang kabuyutan itu yang mempunyai pandangan yang keliru terhadap pusaka-pusaka yang berada di banjar, yang agaknya telah mempengaruhi pendapat aku pula. Aku yang memiliki benda-benda itu sejak turun-tumurun, yang selamanya tidak pernah memikirkan cerita yang aneh itu, tiba-tiba telah menjadi ragu-ragu. Benar kibuyut berkata Mahisa Murti tetapi aku mempunyai alasan. Aku tidak mau ditangkap dan diperlukan tidak baik. Sebenarnya lah aku ingin mengatakan sesuatu yang barangkali mengejutkan bagi kibuyut dan orang-orang kabuyutan ini. Kibuyut mengerutkan keningnya. Namun seorang anak muda telah berkata jangan mengatakan yang tidak benar. Jika kau masih saja mengigau, maka kau akan mengalami perlakuan yang kurang baik di sini. Mahisa Murti berpaling ke arah orang itu. Namun baginya, saatnya memang sudah tiba. Betapapun keragu-raguan menggelitik jantungnya, namun ia sudah berniat dengan pasti, untuk menyampaikan cerita yang sebenarnya tentang dua orang anak muda yang disangka wujud dari pusaka-pusaka yang berada di Banjar. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata kibuyut. Kami berdua kemarin telah menyaksikan wisuda yang dilakukan oleh aku. Kami berdua ikut merasa bangga bahwa wisuda itu telah berlangsung dengan baik. Selamat dan himat. Namun dalam pada itu kami pun telah mendengar satu cerita yang sangat menarik tentang benda-benda keramat yang menjadi kelengkapan upacara wisuda itu. Apa yang menarik bertanya kibuyut? Yang menarik adalah nilai dari benda-benda itu sahut seorang anak muda. Jangan memotong berkata kibuyut kemudian. Lalu katanya kepada Mahisa Murti lanjutkan. Kibuyut sambung Mahisa Murti apakah benar bahwa benda-benda berharga itu dapat menjelma menjadi dua orang anak muda? Ya jawab kibuyut para pengawal telah membuktikannya. Orang-orang yang tertangkap itu pun mengatakannya. Itulah yang ingin aku jelaskan. Cerita itu sama sekali tidak benar berkata Mahisa Murti. Tutup mulutmu bentak seorang anak muda apakah kau tidak takut kualat? Aku dapat menjelaskan jawab Mahisa Murti. Apa yang dapat kau jelaskan bertanya kibuyut? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kibuyut. Bukan maksudku untuk merusak satu anggapan tentang pusaka-pusaka itu. Aku menghormati benda-benda keramat itu. Justru karena itu, maka aku ingin mengatakan yang sebenarnya Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu sebenarnya lah aku ingin bertanya, kecuali yang mengenali aku pada saat wisuda, apakah ada yang pernah mengenali aku sebelumnya? Kami berdua pernah bermalam di banjar itu. Para peronda pada waktu itu telah menempatkan kami di serambi samping. Di malam hari kami telah mendapat makan hangat bersama seorang laki-laki tua. Kibuyut memandang anak-anak muda yang ada di pendapat itu. Kemudian ia pun bertanya siapa yang berada di banjar pada malam sebelum wisuda. Dua malam sebelum wisuda potong Mahisa Pukat. Ternyata tidak seorang pun yang kebetulan berada di pendapat rumah kibuyut itu melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat bermalam di banjar. Karena itu, maka kibuyut berkata tidak seorang pun yang pernah mengenalimu, kecuali pada malam wisuda. Baiklah kibuyut. Jika aku mengatakan sesuatu sama sekali bukan terdorong oleh satu sikap sombong. Tetapi, kami berdua hanya ingin menempatkan persoalannya pada tempat yang sebenarnya. Apa yang ingin kau katakan desa kibuyut tidak sabar. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun akhirnya ia pun mengatakan, apa yang telah dilakukannya. Ialah yang datang bersaudara laki-lakinya pada saat kabuyutan itu dicengkam oleh sirep yang tajam. Ialah yang membangunkan, para pengawal pada malam pertama, dan ia berdua pula lah yang telah melawan para perampok pada malam menjelang malam wisuda. Sehingga dengan demikian, maka cerita tentang dua orang anak muda yang merupakan wujud dari benda-benda keramat itu sama sekali tidak benar. Omong kosong teriak seorang anak muda kau nampaknya benar-benar orang gila. Jangan menghina pusaka-pusaka itu sahut anak muda yang lain. Kisanak potong Mahisa Pukat sebaiknya kisanak menghubungi para pengawal di malam perampokan yang pertama. Mereka tentu masih mengenal kami berdua. Itu adalah pekerjaan sia-sia jawab seorang yang lain. Kalian memang pantas untuk dihukum dras sampai kalian jera. Aku berkata sebenarnya Mahisa Murti menjelaskan. Sementara Mahisa Pukat menyambung care yang paling baik adalah, kalian memanggil empat orang pengawal yang terdahulu. Mereka melihat aku dan tentu mereka pun mengenal aku. Juga para peronda di malam sebelumnya. Aku sudah bermalam di banjar itu. Omong kosong teriak seorang anak muda yang kehilangan kesabaran kalian ternyata masih juga mengigau. Kami berkata sebenarnya jawab Mahisa Pukat memang tidak ada care lain, kecuali memanggil para pengawal itu. Biarlah mereka mengenali kita. Ada care yang lebih baik berkata seorang anak muda yang bertubuh raksasa. Jika kalian dapat menunjukkan kemampuan sebagaimana ditunjukkan oleh kedua anak muda itu, maka kami akan mempercayaimu. Kami akan mengundang para pengawal untuk membuktikan, apakah kalian benar-benar orang yang telah menyelamatkan pusaka-pusaka itu di dua malam berturut-turut. Sebenarnya care itu tidak perlu berkata Mahisa Murti karena menurut pendapatku, ada care yang lebih baik, yaitu mengundang para pengawal. Bukankah mereka masih berada di kabuyutan ini? Persetan bantah anak muda bertubuh raksasa itu kalian ingin mempermainkan kami. Sudah aku katakan, aku sendiri akan mengundang para pengawal itu, jika kalian mampu menunjukkan sebagian kecil saja dari kemampuan wujud dari benda-benda keramati. Kisanak berkata Mahisa Murti sebenarnya kami dapat meninggalkan kabuyutan ini, apapun yang terjadi. Mungkin kalian akan mendapatkan satu kepercayaan yang sesat tentang benda-benda upacara itu. Aku tidak peduli. Tetapi aku tidak dapat membiarkan aku mempunyai dugaan seperti itu pula. Kibuyut merenungi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan saksama. Sebenarnya lah di dalam hatinya timbul keraguan-keraguan. Jika kedua anak-anak muda itu bukan dua orang anak muda yang berada di banjar melawan para perampok, apakah mereka berani menyebut dirinya seperti itu? Tetapi jika benar seperti apa yang dikatakannya, maka wujud kedua orang anak muda itu memang kurang meyakinkannya. Dalam pada itu orang bertubuh raksasa itu pun berkata kau tidak perlu mengada-ada. Yang penting kau harus membuktikan kata-katamu. Melawan sejumlah perampok bukan pekerjaan yang dapat disebut begitu saja oleh setiap orang. Apalagi di malam kedua. Dua orang anak-anak muda telah berjuang tanpa orang lain untuk mematahkan perlawanan para perampok yang telah berhasil mengeterapkan ilmu sirap mereka yang sangat tajam. Dan kalian dengan tanpa malu-malu telah menyebut diri kalian sebagaimana dua orang anak muda itu. Kami hanya mengatakan yang sebenarnya berkata Mahisa Pukat yang mulai panas. Tetapi jika kalian lebih senang menyebut bahwa dua orang anak muda itu merupakan wujud dari benda-benda upacara itu, Terserahlah. Kami semula memang bermain-main dengan para perampok dan benda-benda upacara itu. Kami memang memberikan kesan yang demikian, meskipun pada malam pertama hal itu sama sekali tidak kami sengaja. Kami hanya akan menghindarkan diri dari keterlibatan lebih jauh. Sehingga karena itu, kami dengan diam-diam telah menyingkir. Namun ternyata telah timbul dugaan yang salah. Jika dugaan yang salah itu menjadi semakin berlarut-larut, Maka kami berdua merasa ikut bersalah atas timbulnya kesan yang keliru itu. Omong kosong bentak orang bertubuh raksasa itu kami hanya ingin kalian membuktikannya. Tidak hanya. Dengan banyak bicara saja. Bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk membuktikan seperti yang kau maksudkan bertanya Mahisa Pukat yang sudah tidak sabar lagi. Kalian harus mampu berbuat sebagaimana dilakukan oleh kedua orang anak-anak muda itu jawab orang bertubuh raksasa. Mengalahkan sejumlah perampok itu. Kau maksudkan, perampok-perampok yang sudah tertangkap itu akan kau bawa kemari dan kami berdua harus bertempur melawan mereka bertanya Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Murti cepat menyahut daripada kalian membawa perampok-perampok itu kemari, lebih baik kalian menghubungi empat orang pengawal yang terdahulu untuk mengenali kami. Tanpa benturan kekerasan, tetapi maksud kalian sudah terpenuhi. Persetan geram orang bertubuh raksasa itu aku tidak perlu memanggil para perampok itu. Jika salah seorang dari kalian berdua dapat mengalahkan aku, maka aku akan mempercayai kalian. Bahwa kalian memang pantas untuk menyebut diri kalian seperti yang kalian katakan. Mahisa Pukat yang hampir kehilangan kesabarannya itu bergeser setapak. Tetapi Mahisa Murti nampaknya masih tetap berusaha menguasai diri. Katanya apakah hal itu perlu? Sebenarnya aku lebih senang jika kalian memanggil para pengawal. Itu saja. Kau ulangi sampai seribu kali bentak orang bertubuh raksasa itu aku akan membuktikannya. Mahisa Murti memandang Kibuyut sejenak. Kemudian katanya segalanya terserah kepada kebijakanaan Kibuyut. Kibuyut mengangguk-angguk. Katanya memang sulit untuk mengambil keputusan. Tetapi aku condong untuk memanggil empat orang pengawal itu, atau membawa kalian berdua menghadap mereka di banjar. Itu tidak perlu kibuyut bantah orang bertubuh raksasa itu seolah-olah kita, isi dari kabuyutan ini tidak dapat mengambil sikap sendiri. Kenapa kita harus tergantung sekali kepada para pengawal yang berada di banjar? Seolah-olah kita tidak mampu berbuat apa-apa hanya karena pokal anak-anak muda pemimpi ini. Kibuyut menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya terserahlah kepadamu. Tetapi aku tidak ingin melihat pertumpahan darah. Jika kau merasa yakin akan pendapatmu, maka kau harus berhenti. Menang atau kalah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menjadi berdebar-debar. Tetapi jika kera itu yang harus mereka tempuh, maka mereka pun tidak akan berkeberatan. Namun sebelum Mahisa Pukat menyatakan dirinya, Mahisa Murti telah mendahuluinya. Baiklah. Aku akan melayani mukis anak. Mahisa Pukat menggamit Mahisa Murti sambil berbisik biar aku sajalah. Tetapi Mahisa Murti tersenyum. Katanya biarlah kau menyaksikan apa yang terjadi. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Mahisa Murti tidak ingin ia terseret arus perasaannya. Karena itu maka Mahisa Pukat pun tidak membantahnya lagi. Ia merasa bahwa Mahisa Murti lebih mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dalam pada itu, maka Kibuyut pun dengan hati yang berdebar-debar telah memberikan kesempatan orang. Bertubuh raksasa itu membuktikan, apakah benar-benar Mahisa Murti mampu menunjukkan kemampuannya sehingga ia dapat dipercaya, bahwa kedua anak muda itulah yang telah mereka sangka anak-anak muda yang menjadi wujud dari benda-benda keramat dalam upacara wisuda itu. Sebenarnya lah halaman rumah Kibuyut itu pun telah dicengkam oleh ketegangan. Anak-anak muda dan orang-orang yang berada di halaman itu telah membentuk sebuah putaran yang akan menjadi arna perkelahian antara Mahisa Murti dan orang bertubuh raksasa itu. Orang yang merasa dirinya memiliki kekuatan dan kemampuan melampaui kawan-kawan dan tetangga-tetangganya di kabuyutan itu. Sejenak orang bertubuh raksasa itu berdiri termangu-mangu. Di hadapannya Mahisa Murti sudah siap melawannya. Meskipun nampaknya keadaan tubuh mereka tidak seimbang, namun pada wajah anak muda itu nampak sesuatu keyakinan yang mantap. Kibuyut berdiri di pinggir arna yang dilingkari oleh orang-orang yang ingin menyaksikan apakah anak muda itu benar-benar memiliki kelebihan sebagaimana dikatakannya. Mereka telah mengenal bahwa orang bertubuh raksasa itu memang orang yang disegani di kabuyutan itu. Tetapi agaknya Kibuyut tidak akan dapat mencegah orang bertubuh raksasa itu untuk menjajagi kemampuan Mahisa Murti. Karena itu, maka Kibuyut itu pun berkata di dalam hatinya biarlah orang itu sekali-kali mengenal kemampuan orang lain. Jika ia kalah, itu adalah satu pengalaman yang baik. Tetapi jika ia menang, maka agaknya anak muda itu benar-benar orang-orang yang sekedar mengaku aku saja. Karena kemampuan anak-anak muda yang disebut sebagai wujud dari pusaka-pusaka itu benar-benar mengagumkan. Demikianlah, maka kedua orang yang berada di arna itu pun sudah siap. Kibuyut yang kemudian melangkah maju berkata ingat, aku tidak ingin kalian kehilangan akal. Yang akan terjadi adalah sekedar penjajakan. Jika salah satu pihak sudah mengaku kalah, maka perkelahian akan berakhir. Jika anak muda itu kalah, maka segala keterangannya dianggap tidak benar. Tetapi jika ia menang, maka ia akan menghadap aku untuk menyatakan dirinya. Tetapi segalanya terserah kepada aku. Apakah aku percaya atau tidak, bukanlah persoalan kami. Baiklah kibuyut sahutmahisamurti sebenarnya lah jika kibuyut membawa kami menghadap, maka kami tidak perlu melakukan penjajahan seperti ini. Kemudian terserah kepada aku, apakah aku percaya atau tidak. Tutup mulutmu bentak orang bertubuh raksasa yang sudah merasa gatal sudah aku katakan. Kalahkan aku sebelum kau dibawa menghadap aku. Mahisamurti mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku sudah bersiap. Nampaknya orang bertubuh raksasa itu sudah tidak sabar lagi. Ia pun mulai bergeser. Kemudian mereka pun mulai berputar di tengah-tengah arna. Sesaat kemudian, maka orang bertubuh raksasa itu mulai menjulurkan tangannya, sekedar untuk memancing gerak Mahisamurti. Namun ternyata Mahisamurti telah menanggapi dengan sikapnya yang khusus. Ia memang ingin mengganggu orang bertubuh raksasa itu. Karena itulah, maka ketika tangannya terjulur, di luar dugaan, Mahisamurti telah menyerang tangan itu. Dengan pukulan sisi telapak tangannya, Mahisamurti menghantam lengah orang bertubuh raksasa itu di atas pergelangannya, karena Mahisamurti memang tidak ingin merusakkan pergelangan tangan raksasa itu. Namun sentuhan sisi telapak tangan Mahisamurti itu membuat tangan raksasa itu bagaikan patah. Terdengar ia mengaduh tertahan. Dengan loncatan panjang ia surut. Sejenak orang itu berdiri termangu-mangu. Namun kemudian terdengar ia mengumpas sambil berkata anak iblis. Kau telah berhasil mencuri serangan. Aku tidak menyangka bahwa kau ternyata sangat licik. Apa artinya licik menurut penilaianmu? Kis anak jawab Mahisamurti bukankah kau sudah mulai, dan aku menyerangmu dengan terbuka. Tidak dengan sembunyi-sembunyi atau dari belakang? Orang bertubuh raksasa itu menjadi semakin marah, sementara orang-orang yang menyaksikannya menjadi berdebar-debar. Sejenak kemudian, orang bertubuh raksasa itu pun tidak lagi sekedar memancing gerak lawannya. Tetapi ketika kemudian ia mendapat kesempatan, maka ia pun telah benar-benar melantarkan serangan dengan kakinya. Mahisamurti melihat serangan itu. Karena itu, maka ia pun sempat menghindar. Tetapi orang bertubuh raksasa itu ternyata telah menarik serangannya. Kakinya yang terjulur itu pun kemudian justru menjadi tumpuan kakinya yang lain berputar mendatar. Serangan itu datang beruntun. Namun Mahisamurti tidak menjadi bingung. Ia pun masih sempat meloncat. Menghindari serangan itu. Bahkan Mahisamurti justru memergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Agaknya Mahisamurti memang memiliki kemampuan gerak yang sangat cepat. Tetapi ia tidak ingin bersungguh-sungguh menyakiti lawannya. Karena itu, demikian kaki orang bertubuh raksasa yang berputar itu menjejak tanah, tiba-tiba saja terasa tubuhnya terdorong oleh tenaga yang kuat pada punggungnya. Orang bertubuh raksasa itu tiba-tiba saja telah kehilangan keseimbangannya. Sesaat ia terhuyung-huyung dan mencoba mempertahankan keseimbangannya. Namun akhirnya, ia benar-benar telah terjatuh terjerembap. Orang-orang yang menyaksikannya menjadi berdebar-debar. Ketika orang itu bangkit, maka di bawah cahaya obor, orang-orang yang berkerumun itu melihat, betapa kemarahan telah membakar jantung. Kau anak iblis gramnya kau menghendaki aku bersungguh-sungguh. Jika aku masih menaruh belas kasihan kepadamu, karena aku mengingat umurmu yang masih sangat muda. Tetapi ternyata bahwa kau tidak tahu diri. Kau anggap belas kasihan ku itu sebagai satu kelemahan. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Agaknya orang itu memang tidak tahu diri. Karena itu, maka Mahisa Murti pun harus bersiap-siap untuk menghadapi kemarahannya yang tentu akan semakin memuncak. Aku harus berhati-hati berkata Mahisa Murti di dalam hatinya mungkin ia benar-benar kehilangan pengendalian diri. Sebenarnya lah orang bertubuh raksasa itu tidak lagi mengendalikan dirinya. Ia telah bertempur dengan segenap kemampuannya. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun menjadi semakin mapan, karena kemampuan orang itu tidak banyak berarti baginya. Tetapi Mahisa Murti memang tidak mau menyakiti tubuhnya dan tidak mau membuatnya semakin marah. Karena itu, maka ia pun lebih banyak sekedar melayani tingkah laku lawannya yang marah itu. Seperti yang dikehendaki oleh Mahisa Murti, maka orang itu pun akhirnya menjadi letih dengan sendirinya. Serangan-serangannya yang garang sama sekali tidak pernah mengenai sasarannya. Betapa ia berloncatan dan mengayunkan tangan serta kakinya, namun lawannya bagaikan iblis yang tidak dapat disentuh oleh wadaknya. Bagaimanapun juga, kemampuan dan tenaga orang bertubuh raksasa itu memang terbatas. Karena itu, maka semakin ia mengerahkan tenaganya, maka kemampuannya itu pun menjadi semakin cepat larus bagaikan dihembus angin yang deras. Akhirnya, kenyataan itu tidak dapat dihindarinya. Ketika ia menyerang dengan ayunan tangannya dan Mahisa Murti sekedar bergeser surut setapak sambil menarik dadanya, maka orang itu pun telah terhuyung-huyung terseret oleh ayunan tangan itu sendiri. Hampir saja ia jatuh terjerembap. Namun Mahisa Murti cepat menahannya. Gila gramnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya ia menyerang dengan kakinya. Tetapi karena kakinya tidak menyentuh sasaran, maka ia justru terputar tanpa dapat menguasai keseimbangannya lagi, sehingga sekali lagi Mahisa Murti harus menangkapnya. Orang itu membentak kasar. Tetapi ia benar-benar sudah tidak berdaya lagi. Kibuyut yang menyaksikannya pun tersenyum. Ia melihat kelebihan pada anak muda yang mengaku telah membantu para pengawal melepaskan diri dari kesulitan menghadapi ilmu sirp yang sangat tajam itu. Sudahlah berkata Kibuyut kita hentikan permainan ini sampai di sini. Aku akan membuatnya jerah. Ia telah menyakiti hati kita semuanya jawab orang bertubuh raksasa itu. Tetapi Kibuyut masih saja tersenyum sambil berkata jangan bermimpi. Semua orang melihat bahwa kau tidak mampu mengimbangi ilmunya. Itu pun aku melihat bahwa anak muda itu belum mengerahkan segenap kemampuannya. Karena itu, biarlah kita pergi ke banjar. Kita berbicara dengan para pengawal atau dengan aku sendiri yang esok pagi akan meninggalkan banjar ini. Aku sependapat dengan anak-anak muda ini, bahwa sebaiknya kesan tentang benda-benda berharga itu dikembalikan kepada yang sebenarnya. Namun segalanya masih harus diuji kebenarannya oleh aku atau para senopati kepercayaannya. Beberapa orang yang berdiri di seputaran Arna itu mengangguk-angguk. Mereka tidak melihat kegunanya lagi untuk berbuat sesuatu atas anak-anak muda itu segala galanya terserah kepada keputusan aku. Seandainya aku menganggap kedua anak muda itu bersalah atau justru berterima kasih kepada mereka. Karena itu, maka kibuyut berkata baiklah. Kita akhiri permainan kita di sini. Kita akan pergi ke banjar. Orang bertubuh raksasa itu tidak menyaut. Ia memang tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan demikian, maka kibuyut pun kemudian telah membawa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menyebut diri mereka bernama Pinta dan Soma ke banjar. Orang-orang yang berkerumun di halaman banjar itu pun kemudian mengikutinya dalam iring-iringan yang semakin lama menjadi semakin panjang. Anak-anak muda di gardu-gardu yang melihat iring-iringan itu lewat dan bertanya apa yang mereka ikuti, maka jawaban orang-orang yang berada di dalam iring-iringan itu memang sangat menarik perhatian. Hanya mereka yang sedang merondes sajalah yang kemudian tinggal di gardu-gardu. Sebenarnya mereka pun ingin mengikuti kibuyut ke banjar. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan kabuyutan mereka tanpa pengawasan. Kedatangan kibuyut ke banjar memang mengejutkan. Beberapa pengawal dan peronda yang bertugas di luar pun segera ingin tahu apa yang telah terjadi. Aku ingin menghadap aku jika aku berkenan berkata kibuyut. Salah seorang senopati kepercayaan aku yang sedang berada di banjar untuk mengawasi benda-benda berharga yang dikesokan harinya akan dibawa kembali oleh aku itu pun termangu-mangu. Dengan curiga ia bertanya apakah ada kepentingan yang sangat mendesak kibuyut. Ya, aku ingin menyampaikan sesuatu yang barangkali penting sekali bagi aku dan mungkin akan dapat merubah pendapat banyak orang tentang benda-benda keramat itu berkata kibuyut. Kemudian, senopati itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya pendapat apakah yang kibuyut maksudkan. Baiklah, aku akan mengatakannya kepada aku. Jawab kibuyut. Senopati itu memaksa kibuyut untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Tetapi ia pun kemudian pergi ke rumah di sebelah banjar itu untuk menghadap aku yang ternyata belum juga tidur. Ia masih duduk berbincang dengan senopati kepercayaannya yang seorang lagi. Ketika senopati itu mengatakan tentang maksud kibuyut, maka aku itu pun berkata bagus sekali kibuyut mau menemani aku berbincang. Persilahkan ia datang. Senopati itu pun kemudian mengajak kibuyut langsung menghadap aku, sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat harus menunggu di banjar, di bawah pengawasan beberapa orang pengawal dan para peronda. Namun dalam pada itu, seorang pengawal telah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan ragu-ragu pengawal itu pun duduk di sebelah anak muda itu sambil bertanya kenapa dengan kalian berdua? Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berpaling ke arah pengawal itu. Segera keduanya mengenal bahwa pengawal itu adalah salah seorang dari empat pengawal yang berada di banjar itu sebelum kawan-kawannya datang. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian beringsut mendekati pengawal itu sambil bertanyahi, bukankah kau pengawal yang malam itu mengawasi benda-benda keramat itu? Pengawal itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia bertanya malam yang manakah yang kau maksudkan? Ketika sekelompok penjahat akan mengambil benda-benda upacara itu? Bukankah saat itu mereka telah menyebarkan sirep yang tajam, yang tidak terlawan oleh kalian bertanya Mahisa Pukat? Ya, aku memang tidak dapat melawan sirep waktu itu jawab pengawal itu. Dan kami berdua telah membangunkan para pengawal berkata Mahisa Pukat pula. Kalian berdua? Apakah kalian berdua yang telah menolong kami bertanya pengawal heran? Ya, apakah kau tidak ingat lagi bertanya Mahisa Murti? Pengawal itu termangu-mangu. Tetapi yang disaksikannya pada waktu itu agak berbeda dengan lukisan angan-angannya. Pengawal itu menganggap bahwa wujud dua orang anak muda itu bukannya wujud wadak seperti kedua anak muda yang duduk di sebelahnya. Yang berbicara sebagaimana ia berbicara. Pengawal itu menganggap bahwa anak muda yang telah ikut bertempur pada malam itu adalah wujud-wujud semu yang tidak dapat disebutnya sebagai badan lantah seperti kebanyakan orang. Ternyata bahwa anak-anak muda yang duduk di sebelahnya itu mengaku bahwa merekalah yang menolong para mengawal pada malam itu. Ya, ternyata kedua anak muda pada malam itu adalah kalian. Aku sudah terpaku terhadap benda-benda keramat itu sehingga aku telah lihat sesuatu yang tidak wajar. Pengawal itu kemudian berpaling kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang memang sedang memperhatikannya. Seolah-olah mereka memandanginya dengan heran.